Luan tidak punya pilihan lain. Saat ini, masih belum ada kekuatan di tubuhnya. Yang ada hanyalah kekuatan tak kasat mata yang terus-menerus menyedot dan menariknya ke dalam. Dia tidak bisa memaksa kekuatan tak kasat mata untuk berhenti, jadi dia harus mengejar kekuatan yang lebih dalam untuk menghentikannya. Dan pada level ini, yang ada hanya, roh. Remisnya adalah, roh benar-benar ada. Jika roh benar-benar ada, maka dia tidak perlu mengendalikan kekuatan tak kasat mata untuk menghentikan ledakan. Dia hanya perlu mengendalikan intinya. Itu seperti mengendalikan sejumlah besar. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengendalikan intinya. Namun masalah terbesar saat ini adalah ledakannya terlalu cepat dan terlalu dahsyat. Luan tidak bisa berpikir berhari-hari seperti sebelumnya. Belum lagi berhari-hari, dengan tubuhnya yang menyerap energi dengan gila-gilaan, dia bahkan tidak akan mampu bertahan selama setengah jam. Luan harus membuat keputusan secepat mungkin dan kemudian menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghentikan ledakan di tubuhnya. Luan hanya memiliki satu kesempatan mulai dari memastikan idenya hingga berusaha mati-matian. Jika idenya salah, atau jika dia mengambil langkah yang salah, hal itu akan menyebabkan kegagalan. Dan setelah kegagalan, tidak akan ada kesempatan kedua. Satu-satunya akibat yang akan terjadi adalah kematian. Mungkinkah ini yang dikatakan manusia batu di awal, bahwa ada bahaya besar? Luan mengerutkan kening. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Dia dengan gila-gilaan menyerap energi dari dunia luar, tubuhnya meledak dengan hebat, dan dia merasakan sakit yang mematikan. Pada saat yang sama, dia dengan gila-gilaan mengertakkan gigi dan berpikir. Di mana, roh, dari kekuatan tak kasat mata. Ini adalah tingkat pemahaman yang lebih tinggi daripada menyerap kekuatan tak kasat mata dan mengubah tubuh. Apa, roh, yang mengendalikan kekuatan tak kasat mata itu? Tapi tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, bahkan jika dia benar-benar mengetahui inti dari kekuatan tak terlihat, dia tidak memiliki kekuatan apapun di tubuhnya. Bagaimana dia bisa menghadapi kekuatan yang begitu kejam? Jalan buntu. Tidak. Tubuh Luan sangat tegang dan kaku. Dia tidak percaya ini adalah jalan buntu. Pasti ada sesuatu yang tidak terpikirkan olehnya. Pasti ada kekuatan yang bisa dia gunakan untuk menghentikan ledakan mengerikan ini secara paksa. Apa itu? Luan mengepalkan tinjunya erat-erat, dan bahkan darah mengalir keluar dari telapak tangannya. Tepat pada saat ini, sosoknya tiba-tiba bergetar, dan matanya langsung terbuka lebar. Matanya sangat gelap, bahkan lebih gelap dari sebelumnya. Seolah-olah mereka juga menelan energi dari dunia luar. Benar sekali, dia tiba-tiba teringat akan kekuatan yang masih dia miliki. Kekuatan indera ilahi. Divine sense-nya masih utuh, dan sumber divine sense-nya sangat kuat. Meskipun divine sense selalu berbeda dari objek material, menurut spirit yang ia kejar, segala sesuatu di dunia ini lahir dari spirit tidak terkecuali divine sense. Hanya ada satu jalan yang terpikirkan oleh Luan. Gemuruh. Ledakan di tubuhnya menjadi semakin hebat, dan dia menyerap lebih banyak energi dari dunia luar. Jika dia tidak bergerak sekarang, semuanya sudah terlambat. Tidak peduli apapun yang terjadi, Luan harus membuat pilihan. Luan tiba-tiba menutup matanya, tetapi pada saat yang sama, lautan kesadarannya terbuka lebar, melepaskan semua kekuatan di lautan kesadarannya. Segera, rasa ilahi Luan melonjak ke seluruh tubuhnya, dan pemandangan yang mengejutkan Luan muncul. Ketika rasa ilahinya bergabung dengan kekuatan ketiadaan ini, hal itu tidak saling mengganggu seperti yang dilakukan orang normal. Sebaliknya, hal itu langsung menimbulkan dampak yang hebat. Benar sekali, tidak boleh ada tumpang tin di antara rasa ilahi dan kekuatan material. Menurut pemahaman umum, mereka memiliki dua tingkat kekuasaan yang berbeda. Namun, pada saat ini, kekuatan ketiadaan benar-benar bertabrakan dengan rasa ilahi Luan. Namun, meski dampak kekerasannya nyata, dampaknya hanya sepihak. Rasa ilahi Luan tidak cukup untuk menghentikan derasnya ledakan. Tubuh Luan benar-benar kaku, tapi dia tidak putus asa. Sebaliknya, setelah mengetahui bahwa Divine Sense-nya benar-benar dapat bekerja dengan ledakan di tubuhnya, Luan merasa seolah-olah dia telah menemukan kehidupan baru dalam situasi putus asa, dan dia telah menemukan harapan untuk bertahan hidup. Lalu, dia membuat pilihan tanpa ragu-ragu. Dia membiarkan sumber rasa ilahinya meninggalkan lautan kesadaran. Divine Sense-nya tidak cukup kuat, tetapi sumber Divine Sense-nya sangat kuat. Bahkan guru surgawi tingkat 9 biasa tidak dapat menandinginya. Suara mendesing. Sumber Divine Sense-nya segera terbang keluar dari lautan kesadaran, dan saat sumber Divine Sense-nya memasuki lautan kesadaran, lautan kesadaran tidak dapat mendukung sumber Divine Sense yang begitu kuat, dan segera meledak dan hancur total. Segera, sumber Divine Sense Luan memasuki tubuhnya, dan kekuatan Divine Sense yang menakutkan terpancar dari sumber Divine Sense-nya dan menyelimuti seluruh tubuhnya, dengan paksa menahan daya tarik ledakan yang disebabkan oleh kekuatan ketiadaan. Luan saat ini tidak perlu khawatir apakah ledakan di tubuhnya akan menyebabkan kerusakan pada sumber Divine Sense miliknya, karena baginya, kelangsungan hidup adalah hal yang paling penting. Apapun yang terjadi, dia akan mati, jadi mengapa tidak mencobanya? Dia tidak hanya mencoba, tetapi dia juga mencoba tanpa menahan diri. Bahkan jika sumber rasa ilahi miliknya hancur karena kehilangan dukungan dari lautan kesadaran, dia tidak akan berhenti. Jika dia tidak bisa menghentikan ledakan di tubuhnya, dia tidak akan membiarkan sumber rasa ilahinya kembali ke lautan kesadaran. Gila! Di ruang bawah laut, manusia batu itu sangat terkejut dengan pemandangan ini. Anak ini benar-benar gila. Orang itu adalah orang gila, dan dia tidak menyangka muridnya juga orang gila, dan terlihat lebih gila dari orang itu. Hati manusia batu itu benar-benar tergerak oleh pemandangan ini, dan dia sangat gugup di udara. Bahkan seluruh tubuhnya gemetar, seolah dia lah yang melakukan ini. Namun, tidak ada yang bisa membantu Luan saat ini, dan dia hanya bisa menyelesaikannya sendiri. Luan tidak pernah menaruh harapannya pada siapapun, dan dia selalu mengandalkan dirinya sendiri. Sumber Divine Sense-nya tidak mengecewakannya. Sumber Divine Sense yang kuat dan kekuatan Divine Sense yang menakutkan meletus, secara paksa memblokir kekuatan ketiadaan yang terus-menerus diserap dari dunia luar ke dalam tubuhnya, dan mengurangi kekuatan ketiadaan lebih dari 70%. Ini setara dengan memotong kayu bakar dari bawah kuali, dan memutus aliran listrik dari dunia luar terlebih dahulu. Namun ledakan di tubuhnya sudah dalam skala besar. Luan bisa mencegah kekuatan ketiadaan memasuki tubuhnya, tapi sangat sulit menghentikan ledakan yang sudah terbentuk. Dalam ledakan tersebut, semua yang ada di tubuhnya sepertinya bergerak menuju satu titik. Dan titik ini sepertinya tersebar di setiap sudut tubuhnya, membuat Luan merasa tidak bisa membedakan apakah itu satu titik atau titik yang tak terhitung jumlahnya. Setelah kehilangan dukungan dari sumber Divine Sense-nya, sumber Divine Sense Luan sudah mulai retak. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan, tapi dia harus membuat keputusan secepat mungkin. Segera, dengan mengandalkan intuisinya sendiri, dia memilih satu poin. Dia sangat yakin bahwa hanya ada satu, roh, dan tidak ada, roh, yang tak terhitung jumlahnya. Karena itu, dia percaya bahwa hanya ada satu titik, dan tak terhitung jumlahnya hanyalah ilusi. Dengan sumber Divine Sense di tubuhnya, Luan memiliki persepsi jelas yang belum pernah terjadi sebelumnya tentang tubuhnya sendiri. Dan di bawah persepsi yang sangat kuat ini, Luan dengan cepat memilih apa yang menurutnya merupakan titik sentral sebenarnya dari titik buram yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, Luan melakukan tindakan yang sangat gila. Dia melihat sumber Divine Sense terbang di tubuhnya, dan arah terbangnya justru merupakan titik pusat ini. Menuju titik sentral dari segalanya, ini tampak seperti misi bunuh diri. Benar, itulah yang ingin dilakukan Luan. Idenya sangat sederhana, yaitu untuk menghentikan ledakan dan penyerapan kekuatan yang terus-menerus, dia harus mengendalikannya secara mendasar. Dia menggunakan sumber Divine Sense untuk secara paksa bergabung dengan titik pusat ini, dan membiarkan kekuatan kuat dari sumber Divine Sense secara langsung memutus ledakan dan penyerapan dari sumbernya. Selama dia bisa melakukannya, kemungkinan besar semuanya akan berhenti. Tentu saja, premisnya adalah dia hanya menebak satu titik pusat dengan benar, dan pada saat yang sama, dia benar-benar dapat menggunakan sumber Divine Sense untuk memblokirnya. Tapi sekarang, Luan tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh, dan dia tidak punya waktu untuk mempertimbangkan apakah dia benar atau tidak. Dia hanya bisa mengandalkan pemahaman masa lalunya untuk menghasilkan intuisi instan, dan kemudian segera melakukannya. Setiap momen sangat berharga baginya sekarang. Suara mendesing. Luan dengan cepat sampai di depan titik pusat ini, dan dalam kondisi sumber indra ilahi, dia sepertinya dapat melihat titik pusat ini dengan jelas. Titik pusat ini tidak besar, dan hanya seukuran telapak tangan di sumber Divine Sense. Luan segera mengangkat tangannya dan meraih titik pusat ini tanpa ragu-ragu. Ledakan. Suara keras yang menakutkan meledak lagi di tubuh Luan. 2812. Gemuruh. Sebuah ledakan terdengar dari tubuh Luan, tapi masih belum ada suara dari dunia luar. Terutama setelah sumber indra ilahi Luan hampir memutus aliran energi kosong, dunia luar segera menjadi sangat sunyi, membentuk kontras yang tajam dengan energi liar di tubuh Luan. Pada saat ini, tangan sumber rasa ilahi telah muncul di kedua sisi titik pusat, namun kekuatan titik pusat itu terlalu kuat. Kekuatan mengerikan dan sumber Divine Sense sebenarnya saling tolak-menolak. Sumber Divine Sense sangat melawan, menyebabkan ledakan besar. Dalam perlawanan ini, itu setara dengan mempercepat penghancuran sumber Divine Sense, menyebabkan Divine Sense yang lebih liar memenuhi tubuh. Namun meski begitu, mustahil menghentikan titik pusatnya. Tangan Luan bahkan tidak bisa menahan titik tengahnya. Dia hampir tidak bisa menopang dirinya sendiri sejauh 3 inci dari titik pusat. Jika dia tidak bisa menghentikan titik pusat dari menyerap kekuatan dunia luar secara gila-gilaan, maka dia tidak bisa menembus titik pusat dan menghancurkannya. Dia tidak punya cukup kekuatan. Retakan terus-menerus muncul di dalam dan di luar sumber Divine Sense. Luan tidak punya banyak waktu lagi. Dia harus segera mengambil keputusan. Dan Luan melakukan hal itu. Dalam keadaan sumber Divine Sense, dia segera mengerutkan kening. Tanpa ragu, seluruh tubuhnya bergegas ke depan. Titik tengahnya sudah ditentukan, dan jika dia bergegas maju dengan seluruh kekuatannya, tubuhnya pasti akan mencapai titik tengah. Faktanya, memang demikian adanya. Luan tidak hanya mengambil inisiatif untuk menabraknya, dia bahkan menyilangkan tangannya di belakang titik tengah, bekerja sama dengan dadanya dalam serangan menjepit untuk menahan kekuatan titik tengah. Dia dengan paksa membungkus titik tengah seolah dia ingin memeluknya. Ya, Luan memang melakukan ini. Alasan dia melakukan ini sangat sederhana. Waktu lebih merusak sumber Divine Sense dibandingkan memperjuangkan waktu, dia lebih suka menahan kekuatan titik pusat. Dia tidak menghitung atau menghemat daya sama sekali. Sebaliknya, dia sepenuhnya memobilisasi kekuatan sumber Divine Sense untuk meletus, memegangnya di pelukannya dan menekannya sebanyak mungkin. Fakta membuktikan bahwa kekuatan sumber rasa ilahi Luan lebih unggul. Di bawah kekuatan penuh sumber Divine Sense, tangan dan dada Luan semakin dekat, dan hubungan antara titik pusat dan dunia luar juga semakin kecil. Namun, semakin dekat jaraknya, semakin besar hambatannya. Luan tidak bisa mengendurkan kekuatannya sama sekali. Dia hanya bisa mempertahankan penindasan semaksimal mungkin. Jika tidak, relaksasi sekecil apapun akan mengakibatkan kegagalan. Kekuatan titik pusat bahkan menyebabkan retakan besar muncul di dada dan tangan asal usul rasa ilahi, tetapi Luan tidak berhenti sama sekali. Dia tidak peduli sama sekali, karena dia bisa merasakan bahwa ketika titik pusat ditekan olehnya, ledakan di luar tubuhnya berkurang dengan cepat. Ini berarti intuisinya benar. Dengan ini sebagai dasar, Luan secara alami menjadi lebih tegas. Jarak antara tangan dan dadanya semakin dekat. Hanya tersisa dua inci, dan bagian tengahnya hampir menyentuh dadanya. Namun, ini bukanlah akhir. Dia hanya bisa melanjutkan. Pada jarak terakhir ini, perlawanan yang dihasilkan oleh titik pusat sangatlah kuat. Luan sebenarnya dihentikan dengan paksa. Saya tidak bisa berhenti. Weng! Divine Sense Origin sepertinya mengeluarkan suara gemuruh, dan seluruh Divine Sense Origin menyala dalam sekejap, melepaskan semua kekuatannya sekaligus. Bang! Tangan asal indera ketuhanan menamparkan langsung ke dadanya, dan titik tengahnya benar-benar tenggelam ke dalam dadanya. Ledakan! Asal-usul rasa ilahi segera bergetar. Semua ledakan di luar berhenti seketika, dan setelah titik pusatnya tenggelam ke dalam Divine Sense Origin milik Luan, sepertinya ia menyerap kekuatan Divine Sense Origin. Namun, Divine Sense Origin juga bereaksi kuat terhadap titik pusat. Kedua belah pihak sebenarnya saling mempengaruhi dan saling terkait. Untuk sesaat, mustahil untuk mengetahui siapa yang lebih unggul. Namun, tidak peduli siapa yang lebih unggul, Divine Sense Origin harus kembali ke lautan kesadaran sesegera mungkin. Meskipun Divine Sense Origin baru muncul dalam waktu singkat, ia telah menghasilkan perlawanan yang begitu kuat hingga sudah berada di ambang kehancuran. Lautan kesadaran juga membutuhkan asal rasa ilahi untuk kembali secepat mungkin untuk mendukungnya, atau ia akan runtuh. Luan pasti tidak bisa sepenuhnya menekan titik pusat dan kemudian mengembalikannya ke lautan kesadaran. Untungnya, ketika titik pusat memasuki Divine Sense Origin, titik itu langsung menjadi tidak tetap. Sebaliknya, tampaknya ia telah menyatu dengan peti asal rasa ilahi, dan bisa bergerak dengan asal rasa ilahi. Penemuan ini tidak diragukan lagi merupakan keberadaan yang menyelamatkan nyawa Luan. Meskipun dia tidak tahu alasannya, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia membawa titik ini ke dalam lautan kesadarannya, dia harus segera kembali, apapun yang terjadi. Jika tidak, rasa ilahi dan lautan kesadarannya pasti akan runtuh dan binasa. Bang! Menyeret tubuhnya yang terluka parah dan berat, Divine Sense Origin terbang menuju kepala tubuh dengan kecepatan penuh menuju lautan kesadaran. Pada saat ini, lautan kesadaran bergetar hebat. Asal-usul rasa ilahi sangat cepat dan mengalir ke lautan kesadaran yang akan runtuh. Ledakan! Segera, lautan kesadaran yang akan runtuh segera didukung dan dipulihkan secara paksa. Pada saat yang sama, asal rasa ilahi yang memasuki lautan kesadaran segera berhenti hancur. Meski mengalami luka berat, namun tidak merusak fondasinya. Di bawah nutrisi laut kesadaran yang terus-menerus, ia akan pulih dalam waktu kurang dari dua hari. Semuanya terhenti. Tubuh Luan masih dalam kegelapan, tapi dibandingkan sebelumnya, ada banyak retakan di ruang gelap, seperti cermin yang akan runtuh. Seluruh dunia gelap menjadi rentan. Karena lautan kesadaran dihancurkan, Luan tidak dapat memulihkan kesadarannya dan tidak dapat mengendalikan tubuhnya. Ledakan di tubuhnya telah berhenti total, dan di saat yang sama, dia berhenti menyerap kekuatan dunia luar. Namun di lautan kesadaran, segalanya tampak tidak setenang dunia luar. Titik pusatnya masih berada di dada Divine Sense Origin. Di bawah penindasan ganda dari asal indera ilahi dan lautan kesadaran, titik pusatnya jelas lemah, tetapi kekuatan di dalamnya tidak hilang. Secara khusus, kebenaran yang terkandung di dalamnya juga mempengaruhi asal indera ilahi Luan, dan bahkan seluruh lautan kesadaran. Pengaruh semacam ini sangat besar, bahkan merupakan perubahan yang mendasar. Asal-usul rasa ilahi telah terjaga. Luan dengan serius merasakan titik tengah di dadanya. Dia menemukan bahwa titik pusatnya akhirnya runtuh, tetapi setelah runtuh, kebenaran dan kekuatan di dalamnya mengalir menuju asal rasa ilahi. Itu seperti setetes tinta yang menetes ke dalam semangkuk air. Titik pusatnya tidak hilang, tetapi menyatu dengan asal rasa ilahi miliknya. Luan sangat bingung. Dia tidak tahu apakah perubahan ini baik atau buruk, tetapi Divine Sense Origin yang diubah terdengar sangat keterlaluan. Dia lebih percaya bahwa hasilnya akan buruk, tapi masalahnya adalah dia tidak bisa mengubah atau membalikkan proses fusi, dan hanya bisa membiarkannya terjadi. Waktu berlalu, dan setelah lebih dari satu hari, asal indera ilahi dan lautan kesadaran Luan dikembalikan ke kondisi terbaiknya. Pada saat ini, titik pusatnya telah benar-benar lenyap, menyatu dengan asal indera ilahi Luan, dan bahkan mempengaruhi seluruh lautan kesadaran. Kemudian, Divine Sense Origin melepaskan kekuatannya untuk merestrukturisasi laut kesadarannya. Ledakan sebelumnya telah menghancurkan sepenuhnya struktur dasar laut kesadarannya, dan dengan kekuatan Luan saat ini, struktur aslinya menjadi terlalu kecil. Bahkan jika tidak meledak, Luan masih akan membongkarnya. Sekarang, dia perlu merestrukturisasi lautan kesadaran yang seratus kali, seribu kali lebih besar dari aslinya. Meski proses ini terdengar lama, nyatanya Luan hanya menggunakan setengah hari. Jika dijumlahkan dengan satu setengah hari sebelumnya, kebetulan menjadi dua hari. Setelah lautan kesadaran direkonstruksi sepenuhnya, rasa ilahi yang dilepaskan oleh lautan kesadaran dengan cepat memenuhi seluruh lautan kesadaran. Dan rasa ilahi yang mengalir ke lautan kesadaran juga sepertinya membawa kekuatan titik pusat. Lalu, Luan, yang berada di ruang gelap, membuka matanya. Matanya bahkan lebih gelap dari sebelumnya, dan yang lebih berbeda dari sebelumnya adalah cahaya di matanya yang membuat orang tenggelam lebih dalam. Itu jauh lebih jelas dari sebelumnya. Awalnya, itu hanya sedikit perasaan tenggelam ketika seseorang melihatnya. Sekarang, meski hanya sekilas, seolah-olah seseorang akan sangat tertarik dan tertelan oleh sepasang mata ini. Ketika lautan kesadaran dan persepsi tubuh terhubung, Luan secara pribadi merasakan kekuatan tubuhnya. Penghalang di pembuluh darahnya sudah lama hilang pada ledakan sebelumnya. Itu telah benar-benar hilang, dan tidak ada jejak residu yang tersisa. Dia tidak perlu melakukan hal lain. Luan menarik nafas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya untuk melihat tangannya. Guru surgawi tingkat sembilan. Komunikasi yang sangat berbeda dengan dunia. Dia benar-benar telah menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Bang! Tangan Luan tiba-tiba mengepal. Ledakan. Ruang gelap yang awalnya sangat padat, yang sudah terhuyung-huyung di ambang kehancuran, langsung meledak. Dan Luan melepaskan diri dari semua belenggu dan kembali ke dunia aslinya. 2813. Tempat tertinggi di dunia, Gunung Dewa Langit. Dewa surga duduk di atas batu besar. Dia satu-satunya orang di gunung itu. Sudah lama tidak ada orang yang datang ke sini. Kecuali terjadi sesuatu yang penting di garis depan, tidak ada yang bisa mengganggunya. Namun, pada saat ini, gemuruh. Tiba-tiba, tubuh dewa surga bergetar. Dia tiba-tiba membuka matanya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia segera mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Pada saat ini, langit di atas kepalanya benar-benar berubah seperti guntur yang menggelegar. Kegelapan muncul dari suatu titik di langit, menyebar seperti tinta. Meski luasnya tidak besar dan tidak membuat seluruh langit menjadi gelap, mata dewa langit bahkan lebih terkejut. Apa yang dia lihat bukan hanya permukaannya, tetapi juga tingkat keberadaan yang lebih dalam. Takdir. Dia melihat roda takdir tiba-tiba berputar. Kecepatan putarannya lebih cepat dari sebelumnya. Tidak diketahui seberapa cepatnya, dan ia mengalami perubahan drastis. Dia menatap tingkat perubahan yang lebih tinggi tanpa berkedip. Seolah-olah dia ingin melihat masa depan melalui perputaran roda takdir. Namun waktu tidak dapat diubah. Dia tidak bisa melihat masa depan yang sebenarnya, tapi dia bisa melihat arah masa depan melalui roda takdir. Kegelapan. Hanya kegelapan. Alis dewa langit berangsur-angsur menegang. Ekspresi bermartabat di wajahnya terus meningkat. Perlu diketahui bahwa hingga saat ini, perang di garis depan pun belum menyebabkan perubahan besar pada emosi dewa langit. Namun, pemandangan roda takdir di atas kepalanya membuatnya mengepalkan tinjunya. Itu adalah jalan yang sangat berbeda dari orang itu. Rotasi Wheel of Destiny benar-benar berbeda dari spekulasi aslinya. Dia selalu berpikir bahwa pemuda ini akan mendengarkan ajaran orang tersebut, mengikuti jejak orang tersebut, dan menempuh jalan yang telah dilalui orang tersebut. Namun, sepertinya dia salah total. Perputaran roda takdir dengan jelas memberitahunya bahwa pemuda ini telah sepenuhnya meninggalkan jalan orang itu dan berjalan di jalan yang sama sekali tidak berhubungan. Namun, jalan yang tampaknya gelap inilah yang membuatnya merasa lebih takut daripada orang di masa lalu. Mungkinkah, jalan ini lebih kuat dari jalan orang itu? Hai! Setelah beberapa tarikan nafas, Dewa Surga menarik nafas dalam-dalam. Emosinya yang meluap perlahan menjadi tenang. Namun, dia tidak santai. Dia masih dalam keadaan bermartabat. Bagaimanapun, Wheel of Destiny telah resmi diaktifkan. Dunia yang sempat terdiam selama 13.000 tahun akhirnya menyambut perubahan baru. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Laut utara kedua, di bawah dataran api suci. Di tanah 95.000 kaki di atas permukaan laut. Pada saat ini, di ruang bawah tanah setinggi 30.000 kaki, lampu merah setinggi 10.000 kaki digantung di ketinggian 20.000 kaki, menerangi area yang luas. Setelah sekian lama, sembilan matahari-matahari terik, yang awalnya setinggi 20.000 kaki, terus-menerus habis. Di bawah matahari terik sembilan matahari, di tanah, berdiri dua sosok. Manusia batu. Luan. Benar sekali, manusia batu itu sudah berdiri dari kursi batu. Dia telah melihat Luan menerobos ruang gelap dan kembali ke sini dengan matanya sendiri. Saat ini, auranya dipenuhi dengan keterkejutan. Awalnya, dia terkejut karena Luan telah memilih jalan yang belum pernah diambil sebelumnya. Kemudian, terkejut karena Luan benar-benar bertahan dan meninggalkan ruang gelap begitu cepat. Namun, guncangan saat ini melanda dan menghancurkan semua emosi sebelumnya. Sangat terkejut hingga hampir lamban. Dan semua ini berawal dari mata Luan. Mata macam apa itu? Apakah ini masih bisa dianggap sebagai sepasang mata? Dari luar, itu memang sepasang mata, sepasang mata yang sangat gelap. Namun, sepasang mata ini tidak lagi sama dengan mata normal. Itu adalah perubahan kualitatif yang terjadi dari dalam ke luar. Itu bukan lagi organ sederhana, tapi keberadaan yang sangat istimewa. Perasaan keberadaan ini tidak dapat digambarkan dengan kata-kata sederhana. Kegelapan ini sepertinya menarik segala sesuatu di sekitarnya. Tidak hanya mata yang memiliki kemampuan ini, tetapi bahkan tubuh Luan pun sama. Seluruh tubuhnya sepertinya menarik segalanya. Entah itu kekuatan di luar angkasa, indra ilahi, atau keberadaan lainnya, semuanya sepertinya ditarik oleh Luan. Ini, kekuatan macam apa ini? Luan berdiri di depan manusia batu itu. Baik itu konsepsi artistiknya, temperamennya, atau aura yang dipancarkan tubuhnya, semuanya benar-benar berbeda dari saat dia pertama kali tiba. Itu benar-benar tidak ada bandingannya dan tidak dapat disebutkan secara bersamaan. Selain aura menarik yang kuat, perasaan terbesar yang dimiliki manusia batu adalah Luan menjadi lebih pendiam dan pendiam. Itu seperti keberadaan yang kekal, tanpa emosi apapun, tapi mampu menoleransi segalanya. Bahkan setelah menerobos menjadi guru surgawi tingkat sembilan, anak ini tidak memiliki terlalu banyak fluktuasi dalam emosinya. Faktanya, Luan merasa sedikit aneh di hatinya. Dia merasa bahwa dia seharusnya bahagia, bersemangat dan bersemangat, tetapi perasaan di lautan kesadarannya ini memang sangat langka. Dia tidak tahu apakah itu karena lautan kesadarannya tiba-tiba meluas, menyebabkan kegembiraan aslinya menjadi kurang jelas, atau dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dengan pemikiran ini, Luan sangat jelas bahwa dia lebih cenderung pada yang terakhir. Datang ke alam ini, baginya, bukan hanya perasaan tiba-tiba tercerahkan, juga bukan perasaan lepas dari belenggu, melainkan perasaan hampa yang tiba-tiba. Perasaan ini seolah-olah dia tiba-tiba keluar dari ruang kecil dan kemudian melihat bintang tak berujung. Perasaan ini agak mirip dengan saat dia berada di puncak menara Star Evolution, tetapi juga sangat berbeda. Namun, hanya wilayah dan kekuatannya yang berubah. Tidak ada perubahan pada hatinya. Dia tidak berlama-lama atau menikmati kekuatannya. Dia sangat jelas tentang alasan terobosannya. Merasakan tubuhnya, kekuatan yang telah hilang dari garis keturunannya sekali lagi kembali, tapi ada perubahan yang jelas. Luan tidak bisa menjelaskan perubahan ini dengan jelas, tapi dia tidak ingin menunda lebih jauh. Dia ingin segera meninggalkan tempat ini dan menuju ke wilayah Klanfu. Menarik nafas dalam-dalam, Luan memandang manusia batu itu dan mengatupkan tangannya. Kebaikan senior, junior ini tidak akan pernah melupakannya. Bagaimana saya bisa membalasnya? Apa yang harus saya lakukan untuk menyelamatkan senior dari sini? Sebaliknya, kata-kata Luan membangunkan manusia batu itu dari keheranannya. Manusia batu itu tercengang dengan alam unik Luan, tapi dengan kekuatan Luan saat ini, itu masih belum cukup baginya. Dia tahu bahwa Luan dengan tulus ingin membalas kebaikannya, tetapi dia juga tahu bahwa Luan ingin meninggalkan tempat ini lebih dari sekadar membalas kebaikannya. Sebagai teman pria itu, dia tentu saja tidak akan melakukan apapun yang akan merugikan Luan. Terlebih lagi, dengan kekuatan anak ini, tidak mungkin dia bisa menyelamatkannya dari sini. Ketika kamu cukup kuat, ketika kamu mengetahui identitasku, kamu secara alami akan tahu bagaimana cara menyelamatkanku. Manusia batu itu memandang Luan dan berkata dengan sungguh-sungguh. Luan memandang manusia batu itu. Dia tidak lupa bahwa tuannya telah menyuruhnya untuk menyelamatkan seseorang. Sekarang dia yakin bahwa itu adalah orang di depannya, dia berkata, guru pernah memerintahkan junior ini untuk menyelamatkan senior. Junior ini tidak akan pernah berani melupakannya. Menyimpan. Manusia batu itu jelas tercengang. Kemudian, dia tertawa dan berkata, jangan khawatir, dia pasti tidak membicarakanku. Luan kaget dan bingung. Dia langsung bertanya, lalu siapa itu? Jika dia tidak mengatakannya, maka aku juga tidak akan mengatakannya. Manusia batu itu tersenyum dan berkata, membuat orang dalam ketegangan adalah hal yang sangat menarik. Perlahan-lahan Anda bisa menemukannya sendiri. Luan tidak bertanya lebih jauh. Setelah dia menyelamatkan Fuyu, Fuyu akan menceritakan semuanya padanya. Sekarang, dia memiliki kualifikasi untuk mengetahui segalanya. Fuyu sedang menunggunya untuk menyelamatkannya, dan kebenaran dunia juga menunggunya. Luan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Dia tidak tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih tidak bisa mendobrak tembok di sini. Dia menangkupkan tangannya dan bertanya lagi, senior, bolehkah saya bertanya bagaimana saya bisa meninggalkan tempat ini? Sederhana sekali. Aku akan mengirimmu pergi. Manusia batu itu memandang Luan dan berkata, Tetapi sebelum kamu pergi, ada yang ingin kukatakan. Aku bukan Tuanmu. Kamu dapat memilih untuk mendengarkan atau tidak. Luan terkejut dan segera berkata, Junior ini mendengarkan. Jangan mudah percaya pada orang-orang klan Hachiko. Aura manusia batu itu tiba-tiba menjadi sangat serius dan berkata, terutama saat kamu bertarung berdampingan dengan mereka. Jangan serahkan punggungmu pada mereka. Luan memandang manusia batu itu dengan heran. Dia berpikir bahwa manusia batu akan memberinya petunjuk tentang kultivasi. Dia tidak menyangka akan mengatakan ini. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Kenapa? Namun, manusia batu itu tidak menjawab. Dia hanya berkata dengan suara yang dalam, Hanya itu yang ingin saya katakan. Saya akan mengirimmu pergi sekarang. Setelah mengatakan itu, manusia batu itu langsung menyerang dan menamparkan dada Luan. Luan bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Saat dia terkena telapak tangan, sosok Luan menghilang dari ruang ini. 2814 Tahun 13646, tanggal 11 Juni jam 9 pagi. Langit merangkul puncak. Angin masih bertiup kencang, meledakan puncak merangkul langit dan menghantam istana dengan keras. Yao, yang sedang duduk bersila di puncak merangkul langit, tidak memiliki staff abadi yang melayang di atas kepalanya. Sebaliknya, benda itu melayang di sampingnya. Lapisan pertahanan yang dibentuk oleh staff abadi telah hilang sepenuhnya, dan angin langsung menyapu tubuh Yao. Namun, Yao tidak bergerak sama sekali. Bahkan sehelai rambutnya pun tidak diledakkan. Semua angin akan berputar di depannya, seolah-olah tidak berani menimbulkan kerusakan apapun padanya. Akhirnya, setelah tiga hari duduk, Yao menstabilkan alam abadi surgawinya dan mengisi seluruh tubuhnya dengan energi dengan menyerap energi langit dan bumi. Pada saat ini, dia perlahan membuka matanya, dan sepasang mata indah muncul di sky emberacing pik. Suci. Hanya sepasang mata ini saja yang mengeluarkan aura seperti dewa. Konsep semacam ini jelas bukan hanya untuk pertunjukan. Itu benar-benar ada. Aura ini tidak hanya datang dari kekuatan, tapi juga bisa menelan kesadaran ilahi orang lain, membuat mereka merasa seperti sedang memujanya. Sebelum menerobos, perasaan seperti ini hanya akan muncul dalam situasi yang sangat jarang terjadi. Sekarang, konsep semacam ini sudah stabil, dan sangat kuat. Belum lagi guru surgawi tingkat delapan, bahkan guru surgawi tingkat sembilan pasti akan terpengaruh oleh konsep semacam ini. Setelah menstabilkan wilayahnya dan mengisi tubuhnya dengan energi, Yao tidak menunda-nunda. Dia perlahan melayang dari tanah dan berdiri di tanah. Mengangkat tangan kirinya, staf abadi langsung kabur dan menghilang, seolah-olah telah menyatu dengan tangan kirinya. Setelah itu, dia segera melepaskan kekuatannya dan mendirikan gerbang dunia abadi yang baru. Ini karena gerbang dunia abadi yang asli tidak dapat lagi menahan kekuatannya saat ini. Dia harus terlebih dahulu mendirikan gerbang dunia abadi yang digunakan bersama oleh Sengoku dan memindahkan dirinya ke tempat terdekat dengan markas persatuan APS. Dengan kekuatannya saat ini, selama dia tidak terlalu jauh, dia bisa dengan cepat kembali ke Ice Fire Union. Tentu saja, premisnya adalah markas besar Ice Fire Union tidak berpindah setelah sekian lama. Dengan kecepatan tinggi, gerbang dunia abadi yang kuat muncul di puncak-puncak merangkul langit. Dia merasakan semua arah yang dituju oleh gerbang dunia abadi dan menyadari bahwa salah satu dari mereka berada tidak jauh dari markas persatuan APS. Sebaliknya, jaraknya sangat dekat. Dia segera menghubungkan keduanya dan memasuki gerbang dunia abadi. Suara mendesing. Gerbang dunia abadi dengan cepat menghilang dari puncak-puncak merangkul langit, dan sosok Yao juga menghilang. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah. Di dataran tertentu di delapan benua kuno. Sebuah gerbang menuju dunia surgawi tiba-tiba terbuka di padang rumput, dan sesosok tubuh cantik muncul. Segera, aura suci menyapu seluruh area. Di padang rumput ini, ada binatang-binatang aneh berukuran besar yang sedang bermain satu sama lain. Ketika aura ini muncul tanpa peringatan apapun, binatang aneh itu segera gemetar dan kehilangan minat untuk bermain. Sebaliknya, mereka dengan cepat menghadap ke arah datangnya aura dan segera bersujud di tanah tanpa ragu-ragu. Dia bersujud di tanah, bahkan tidak berani mengangkat kepalanya. Ada rasa hormat dan kagum dalam emosi mereka. Keduanya menyatu, sepenuhnya menempati lautan kesadaran binatang aneh ini. Tidak ada pemikiran lain. Kita harus tahu bahwa selain salah satu dari mereka, semuanya berada di peringkat tujuh binatang mistik. Yang lainnya adalah binatang mistik peringkat delapan. Binatang mistis itu berada lebih dari 30 ribu meter di belakang Yao. Meskipun Yao merasakan gerakan mereka, dia tidak memperhatikannya. Dia bahkan tidak berbalik untuk melihat mereka. Sebaliknya, dia langsung terbang ke kejauhan. Ledakan. Kecepatan Yao sangat cepat, sampai-sampai dia sendiri tidak mampu beradaptasi sejenak. Dunia baru menghasilkan kekuatan yang sama sekali berbeda dari masa lalu. Kekuatan sebelum terobosan hanyalah setetes air di lautan untuk dirinya saat ini. Jika sebelum terobosan, dibutuhkan setidaknya satu hari untuk terbang dari sini ke markas besar Ice Fire Union. Namun bagi Yao saat ini, hal itu bahkan tidak memakan waktu yang setara dengan sebatang dupa. Sosoknya melayang melintasi langit, dan dia tidak khawatir akan bertemu musuh atau binatang mistis. Saat ini, di sisi lain, markas besar persatuan pemadam es. Sudah dua bulan sembilan hari sejak Luan pergi. Dari dulu sampai sekarang, tidak ada yang berubah. Para naga memimpin berbagai klan untuk berjaga di luar dataran api suci. Persatuan api es dan persatuan hidup dan mati tidak punya pilihan selain menunggu bencana terjadi. Bahkan Yao tidak mendapat kabar apapun. Tidak ada yang tahu bagaimana keadaannya di puncak merangkul langit. Tapi Luan telah memberitahu mereka tentang angin kencang di puncak yang merangkul langit. Jika mereka pergi ke sana, mungkin akan ada masalah, dan mungkin mengganggu pengasingan Yao. Sepertinya orang-orang di sini hanya bisa menunggu. Liu Yi duduk di kantor. Karena perhatian para naga tertuju pada dataran api suci, tidak peduli apakah itu aliansi sekte, persatuan api es, atau persatuan hidup dan mati, tidak ada hal besar yang terjadi. Beberapa hal hanyalah pertengkaran kecil yang tidak perlu dikhawatirkan. Jarang terjadi perdamaian lebih dari dua bulan. Berbagai sekte berfokus pada pemulihan, yang dapat dianggap memungkinkan kecemasan jangka panjang setiap orang dapat diselesaikan dan diredakan. Namun, semua ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Hal itu untuk menyambut perang yang lebih besar lagi. Apakah Luan bisa bertahan atau tidak, itu sama saja. Jika Luan masih hidup, perang akan terjadi. Jika Luan mati, perang akan menjadi lebih kejam. Faktanya, Lu Yi selalu menjadi orang yang bisa melihat kenyataan dengan jelas. Seringkali, dia merasa apa yang dia lakukan tidak ada artinya. Apa gunanya Ice Fire Union? Sama seperti sekarang, siapa yang dapat mengambil tindakan ketika terjadi pertempuran antara Guru Surgawi tingkat 9 dan binatang mistik tingkat 9? Mustahil baginya untuk berharap bahwa semua anggota tiba-tiba memiliki ledakan bakat dan menerobos menjadi Guru Surgawi tingkat 9. Ini sungguh aneh. Semakin tinggi wilayahnya, semakin sulit kuantitas berperan. Pertarungan antara Guru Surgawi tingkat 8 dan Guru Surgawi tingkat 9 tidak dapat dilakukan berdasarkan kuantitas. Di dunia ini, kekuatan adalah rajanya. Guru Surgawi tingkat 9 Kapan Guru Surgawi tingkat 9 benar-benar muncul di persatuan APS? Liu Yi menopang dahinya dengan kedua tangan dan menopang lengannya di atas meja. Dia telah berpikir terlalu banyak dalam dua bulan terakhir, tetapi semakin dia berpikir, semakin sakit kepalanya. Bahkan ibu rumah tangga yang paling pintar pun tidak bisa memasak tanpa nasi. Kepala Liu Yi sedikit sakit. Segala kekhawatiran dan pemikiran membuatnya sangat lelah. Dia meletakkan tangannya di atas meja dan ingin beristirahat di atas meja sebentar. Namun, pada saat ini, aura kuat tiba-tiba datang. Dalam sekejap, ia menyapu dari luar ke dalam pavilion dan memenuhi kantor. Tubuh Liu Yi langsung bergetar. Dia hendak berbaring tetapi berhenti total. Saat aura ini muncul, dia merasakan perasaan tunduk yang kuat. Dia bahkan ingin beribadah ke arah sumber aura. Kesadarannya menggerakkan tubuhnya. Liu Yi yang tidak berdaya tidak mampu menghentikan penyebaran emosi ini. Dia benar-benar bangkit dari kursinya dan ingin berlutut di luar jendela. Namun, saat Liu Yi bangkit dan hendak berlutut, sebuah kekuatan tiba-tiba menyelimuti tubuhnya, mengendalikan tubuhnya agar tidak berlutut. Merasakan kekuatan yang tak tertahankan ini, tubuh Liu Yi langsung bergetar. Dia, yang terhenti saat berlutut, akhirnya sadar kembali. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Saat ini, sesosok tubuh sudah berdiri di tengah kantor yang semula kosong. Sosok cantik dan sakral berdiri di sana. Saat dia melihat sosok ini, tubuh Liu Yi gemetar. Ekspresinya berubah dari panik menjadi kaget, lalu menjadi ekstasi. Ya, Liu Yi sangat bersemangat. Pada saat ini, kekuatan di tubuhnya telah hilang sepenuhnya. Dia buru-buru berlari ke depan dari belakang meja dan bergegas ke depan Yao. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, kamu berhasil menerobos. Itu benar, Yao mengungkapkan senyuman lembut. Melihat senyuman yang tidak berubah sedikitpun, hati Liu Yi benar-benar tenang. Meskipun aura Yao telah mengalami perubahan yang mengejutkan, hatinya tidak berubah sama sekali. Kak Yi, apakah suamiku sudah kembali? Ini adalah hal yang paling dipedulikan Yao, dan tidak ada masalah lain. Dia segera bertanya. Tubuh Liu Yi gemetar. Ekspresi bahagiannya jelas meredup. Dia bahkan tidak perlu menjawab. Jawabannya jelas tertulis di wajahnya. Yao panik di dalam hatinya, dan buru-buru bertanya. Apakah terjadi sesuatu pada suamiku? Bukan itu masalahnya. Liu Yi tahu bahwa Yao khawatir, dan terhibur. Kamu masih sama seperti saat kamu pergi. Mendengar ini, Yao menghela nafas lega, tapi hatinya menjadi lebih berat. Dia masih belum kembali setelah sekian lama. Saat dia hendak menanyakan sesuatu, tiba-tiba, beberapa sosok terbang ke kantor dari luar satu demi satu. Mereka tak lain adalah lima wanita lainnya. Ketika mereka melihat Yao, dan dalam jarak yang begitu dekat, selain si cantik yang, mereka tidak mampu menahan keinginan untuk berlutut dan memujanya. Tentu saja, Yao tidak mengizinkan mereka melakukannya. Dia melepaskan kekuatannya untuk menopang tubuh mereka. Pada saat ini, betapapun terkejutnya kelima wanita itu, mereka menyadari. Yao telah menerobos, dan berada pada level yang sama sekali berbeda dari mereka. 2815. Selamat! Si cantik yang segera berjalan di depan Yao. Dia yang biasanya sedingin es sangat bersemangat saat ini. Dia berbahagia untuk Yao dari lubuk hatinya, dan berkata, aku tahu kamu pasti akan berhasil. Si cantik yang berjalan di depan Yao dengan langkah mantap. Hubungannya dengan Yao telah berubah sedikit, tapi tidak banyak. Untuk dapat melakukan hal ini di bawah aura ilahi Yao tidaklah mudah, dan ini masih berkat konsep si cantik yang sendiri. Meskipun kekuatan si cantik yang tertahan di wilayahnya, konsepnya selalu sangat kuat. Setelah berbenturan dengan aura dewa, dia masih mampu mempertahankan sebagian besar dirinya. Ini juga mengapa ke enam gadis itu memiliki keinginan untuk bersujud, dan hanya si cantik yang yang mampu menahan diri. Melihat keluarganya, Yao tentu saja sangat bahagia. Dia dengan lembut berkata kepada si cantik yang, kakak yang juga akan segera menerobos. Aku percaya pada kakak yang kecantikan yang tersenyum. Meskipun dia mampu melawan, empat gadis lainnya mengalami kesulitan, terutama tiga guru surgawi tingkat tujuh selain yang mu. Guru surgawi tingkat delapan masih sulit beradaptasi setelah sadar kembali, tetapi guru surgawi tingkat tujuh bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk beradaptasi. Di mata mereka, Yao tidak berbeda dengan dewa, dan dewa menandakan jarak yang sangat jauh. Ketiga gadis itu tidak berani berbicara dengan Yao. Sebenarnya bukan hanya keenam gadis itu saja. Pada saat ini, di luar pavilion, di ruang bawah tanah yang luas, semua orang sudah berlutut di tanah, menghadap ke pavilion pusat. Melalui jendela, Liu Yi bisa melihat pemandangan di luar. Dia menoleh untuk melihat Yao, dan berkata, biarkan mereka berdiri. Mendengar ini, Yao sedikit terkejut. Dia berjalan ke jendela dari lantai ke langit-langit dan melihat ke luar. Lima gadis lainnya juga melihat pemandangan ini. Yao mengangkat tangannya, dan dengan lembut berkata, semuanya, silakan bangkit. Suara Yao seperti genderang malam dan bel pagi. Meski lembut, namun seolah langsung menyerang jiwa, menyebabkan jiwa semua orang gemetar dan hormat. Mereka tidak berani melanggar perintah ini, dan segera berkata dengan hormat secara serempak, ya. Orang-orang di luar berdiri satu demi satu. Beberapa dari guru surgawi tingkat delapan yang lebih berani mengangkat kepala mereka dan melihat ke arah pavilion pusat. Mereka sangat ingin tahu dari siapa aura ini berasal, dan ketika mereka melihat Yao di paling depan, tubuh mereka langsung gemetar. Setelah itu, mereka segera menyadari sesuatu. Di pavilion pusat, Liu Yi sedikit mengernyit. Setelah merenung sejenak, dia dengan tegas berkata, Putri Yao telah menerobos, tetapi berita ini harus dirahasiakan. Siapapun yang berani membocorkan berita ini akan dihukum berat. Ketika semua orang mendengar ini, tubuh mereka gemetar, dan mereka menarik napas dingin. Mereka sangat gembira saat menerima kabar dari Ketua Aliansi. Perlu diketahui bahwa Liga Es dan Api sedang dalam proses perpecahan. Faktanya, semua orang di sini bisa dipercaya. Tentu saja, mereka tidak akan membocorkan berita tersebut ke dunia luar. Namun, akhirnya ada seseorang di Liga yang berhasil membuat terobosan. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Munculnya guru surgawi tingkat 9 berarti status seluruh aliansi Api Es akan meningkat. Begitu suara Liu Yi turun, Yao, yang berada di sampingnya, sedikit terkejut. Dia berbalik dan melihat ke belakang. Saat ke-6 wanita itu melihat Yao tiba-tiba berbalik, mereka sedikit terkejut. Namun, mereka segera berbalik untuk melihat juga, hanya untuk melihat sesosok tubuh muncul di tengah-tengah kantor. Itu tidak lain adalah Yue Rong, yang menjaga persatuan es dan api. Dia memandang Yue Rong dari jauh, dan Yue Rong kembali menatapnya. Aura suci menyapu seluruh ruangan dan secara alami juga menutupi Yue Rong. Meskipun Yue Rong tampak tenang di permukaan, dia sebenarnya sangat ketakutan. Kenyataannya, dengan kekuatan Yao saat ini, hal itu masih belum seberapa baginya. Namun, untuk bisa memiliki konsep mengejutkan meskipun baru saja menerobos, inilah alasan mengapa dia terkejut. Konsep yang kuat adalah sesuatu yang didambakan semua ahli. Dan saat ini, konsep yang dihasilkan oleh Yao membuat Yue Rong merasa rendah diri. Yue Rong tidak suka orang lain memanggilnya senior. Yao membuka mulutnya dan berkata dengan lembut, kakak Yue Rong. Yue Rong dengan ringan menghela nafas, dan berkata, selamat telah memasuki alam surgawi ilahi. Yao tersenyum ringan. Saat ini, semua orang berdiri, dan mereka sangat tidak ramah terhadap tiga wanita yang merupakan guru surgawi tingkat tujuh. Dia tidak ingin auranya menimbulkan masalah bagi keluarganya, dan berkata, ayo duduk dan bicara. Tentu saja, semua orang setuju, dan duduk satu demi satu. Tak hanya ketiga wanita tersebut, bahkan tiga wanita lainnya pun menghela nafas lega di dalam hati. Setiap orang adalah keluarga, dan mereka adalah anggota keluarga dekat. Tidak ada lagi hambatan di antara mereka. Liu Yi langsung to the point dan bertanya, adik perempuan Yao, aura yang kamu pancarkan. Itu diproduksi setelah terobosan. Melihat Liu Yi berhenti di tengah jalan, Yao tahu apa yang ingin ditanyakan Liu Yi, dan berkata sedikit tanpa daya. Saat ini, saya masih belum bisa mengendalikannya. Tidak ada cara bagi saya untuk menahannya. Benar sekali, Yao tidak sengaja mengeluarkan auranya untuk membuat semua orang memujanya. Sebaliknya, dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk menahan aura yang dia pancarkan. Yue Rong mengangguk ketika dia mendengar ini. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang pernah mengalaminya. Menembus tahap ini sama dengan terlahir kembali. Tubuh baru perlu mendapatkan kembali kendali, dan ini hanya dapat dilakukan melalui kultivasi yang lambat. Yang lain masih ingin menanyakan sesuatu, tapi Yao tidak berhenti. Dia memiliki lebih banyak hal untuk ditanyakan, dan segera berkata, Sudah berapa lama aku pergi? Satu bulan tujuh hari. Liu Yi berkata, suaminya sudah pergi selama dua bulan sembilan hari. Mendengar jawaban Liu Yi, hati Yao semakin berat. Waktunya tidak jauh berbeda dari perkiraannya. Meskipun dia tidak tahu waktu, dia bisa memperkirakan secara kasar waktu yang dibutuhkan untuk menerobos. Apa yang paling dia nantikan adalah ketika dia kembali setelah menerobos, suaminya pasti sudah kembali juga. Namun, kenyataannya justru sebaliknya, dan hatinya sangat cemas. Dia, yang telah memperoleh kekuatan lebih besar, ingin melakukan banyak hal. Aku akan mencari suamiku. Yao tiba-tiba berkata, begitu dia mengatakan ini, tubuh ketujuh wanita itu bergetar. Liu Yi segera berkata, ada naga dan banyak ras lain yang menjaga tempat itu bersama-sama. Tidak ada titik buta sama sekali. Saya bisa menerobos dari depan, kata Yao. Melihat tatapan penuh tekat Yao, kenam wanita itu sedikit ragu. Yao memiliki energi ilahi di tubuhnya, yang berada pada level yang sama dengan roda takdir pamungkas klan Hachiko. Dia mungkin benar-benar bisa menerobos dari depan dan menyelamatkan Luan. Namun, Yu Erong sedikit mengernyit di sampingnya. Dia menatap Yao dan berkata, karena kamu sudah berhasil menerobos, kamu seharusnya tahu seberapa besar jaraknya. Begitu dia mengatakan ini, kenam wanita itu tertegun dan menatap Yu Erong. Mereka bukan guru surgawi tingkat sembilan, jadi mereka tidak dapat memahami alam guru surgawi tingkat sembilan, tetapi mereka pasti mempercayai kata-kata Yu Erong. Yu Erong tahu bahwa kenam wanita itu tidak mengerti, jadi dia memandang mereka dan menambahkan, kesenjangan yang diciptakan oleh alam ini bahkan lebih besar daripada kesenjangan antara makhluk surgawi dan guru surgawi tingkat delapan. Begitu dia mengatakan ini, kenam wanita itu tersentak. Yao sedikit mengernyit, tapi dia tidak membantah. Meski ingin menyelamatkan suaminya, dia tidak memilih berbohong di depan keluarganya. Itu adalah kebenarannya. Di jajaran guru surgawi, proses menerobos dari guru surgawi tingkat satu ke tingkat delapan seperti berjalan melalui koridor yang panjang. Setelah menerobos, seseorang akan memasuki koridor yang lebih besar dan lebar dari sebelumnya. Begitu seseorang membuka pintu menuju guru surgawi tingkat sembilan, dia tidak akan lagi melihat koridor. Sebagai contoh sederhana, jika guru surgawi tingkat satu setara dengan sebuah rumah, guru surgawi tingkat dua setara dengan jalan yang panjang, guru surgawi tingkat tiga setara dengan sebuah kota, guru surgawi tingkat empat setara dengan sebuah kota. Kota dan guru surgawi tingkat lima setara dengan dataran luas di luar kota. Guru surgawi tingkat enam setara dengan negara kecil, guru surgawi tingkat tujuh setara dengan negara kecil, dan guru surgawi tingkat delapan setara dengan negara menengah. Lalu, guru surgawi tingkat sembilan tidak dapat dibandingkan dengan salah satu dari empat kerajaan besar, atau bahkan empat kerajaan besar, tetapi seluruh delapan benua kuno. Sepertinya tidak ada seorang pun yang bisa berjalan melewati setiap sudut delapan benua kuno, dan tidak ada yang bisa menjelajahi seluruh guru surgawi tingkat sembilan. Di alam ini, tidak ada seorang pun yang mengetahui di mana akhirnya, karena tidak ada seorang pun yang pernah mencapai akhir tersebut. Ini adalah dunia tanpa akhir, dan karena itu, kesenjangan kekuatannya bisa sangat besar. Karena itu, sekte tidak berani bertarung terlalu sengit, karena guru surgawi level sembilan tidak mau bertarung sampai mati tanpa mengetahui kekuatan satu sama lain. Bahkan ada orang yang percaya bahwa alasan mengapa klan Hachiko begitu kuat adalah karena mereka memiliki seseorang yang telah berjalan sangat jauh di alam guru surgawi tingkat sembilan, jauh melampaui guru surgawi tingkat sembilan lainnya di sekte tersebut. Jika bukan itu masalahnya, di depan kesenjangan kekuatan absolut, atribut batas seseorang tidak akan cukup. Kekuatanmu saat ini masih jauh dari cukup, kata Yue Rong serius. Terutama jika dibandingkan dengan delapan raja naga, kamu tidak bisa menang melawan salah satu dari mereka. 2816 Kata-kata Yue Rong jelas, menyebabkan enam wanita lainnya di klan juga sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kesenjangan antara guru surgawi tingkat sembilan akan begitu besar. Setelah menyadari hal ini, tekanan yang mereka rasakan terhadap kultivasi menjadi semakin besar. Dan karena itu, Yue Rong jarang menyebutkan kekuatan guru surgawi tingkat sembilan di depan mereka. Setelah mengetahui informasi ini, Liu Yi semakin tidak mungkin mengizinkan Yao pergi. Dia segera berkata pada Yao, Adik Yao, sebaiknya kamu tidak pergi. Kalau tidak, suami akan punya cara lain untuk pergi, dan pada akhirnya, masalah baru akan muncul. Semua orang mengangguk setuju. Bagaimanapun juga, Yao baru saja menerobos, dan jumlah monster mistik peringkat sembilan di sekitar dataran api suci mungkin tidak kurang dari 200. Bukan hanya kekuatannya yang lebih rendah, perbedaan jumlahnya juga terlalu besar. Jika dia benar-benar tertangkap, malah akan ada masalah. Namun, hati Yao gelisah. Alasan dia menerobos adalah untuk Luan. Tidak apa-apa jika suaminya bisa kembali dengan selamat, tetapi jika suaminya benar-benar menunggu seseorang untuk menyelamatkannya, bukankah dia akan membuang-buang waktunya? Yao berjuang dalam hatinya, dan setelah beberapa nafas, dia melihat ke arah kerumunan dan berkata, Aku akan menemui Putri Qi. Saat kata-kata ini keluar, ketujuh wanita itu terkejut. Liu Yi segera bertanya, Apa yang akan kamu lakukan? Putri Qi lebih berpengetahuan tentang masalah di lautan. Dia mungkin punya beberapa ide. Yao berdiri dan berkata dengan serius. Dia tahu bahwa setelah aku menerobos, dia mungkin punya rencana. Mendengar kata-kata Yao, semua orang sedikit terkejut. Jika Putri Qi benar-benar punya rencana, dia seharusnya sudah datang mencarinya sejak lama. Lagipula, ada begitu banyak master surgawi tingkat 9 di Liga Surgawi. Wanita lain di klan ingin membujuknya, tetapi karena aura yang Yao pancarkan, mereka tidak berani berbicara dengan santai. Si cantik yang ingin membujuknya, tetapi dia tidak menyangka Liu Yi akan berbicara lebih dulu. Karena adik perempuan Yao ingin pergi, pergilah. Liu Yi berkata dengan serius. Saat kata-kata ini keluar, wanita lainnya terkejut. Mereka menoleh untuk melihat Liu Yi dengan heran satu demi satu. Mata mereka yang tercengang dengan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak tahu mengapa Liu Yi mengambil keputusan seperti itu. Pikiran Liu Yi sangat sederhana. Jika dia tidak mengizinkan Yao pergi, hati Yao pasti akan berada dalam kondisi depresi berat. Itu seperti orang biasa yang ingin melakukan sesuatu tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya sebelumnya. Namun, ketika dia tiba-tiba memperoleh kekuatan yang besar, dia terpaksa tidak melakukannya. Keadaan seperti ini mempunyai pengaruh yang besar terhadap keadaan pikiran seseorang. Bahkan bisa mempengaruhi keadaan pikiran seseorang setelah menerobos dan mempengaruhi masa depan seseorang. Pangeran Qi adalah orang yang mantap. Liu Yi tidak khawatir dia akan membuat keputusan yang salah. Mendengar kata-kata Liu Yi, Yao Yao tersenyum. Liu Yi adalah penanggung jawab keluarga. Meskipun dia tidak bisa memerintahkan Yao untuk melakukan apapun, mustahil bagi Yao untuk tidak peduli dengan pikiran Liu Yi. Sejak Liu Yi berbicara, wanita lain tentu saja tidak mengajukan keberatan. Pada saat ini, Yue Rong berdiri dan berkata, kamu baru saja menerobos, jadi kamu tidak memiliki formasi teleportasi untuk pergi ke Pulau Harimau Surgawi. Bagaimana kalau aku membawamu ke Pulau Hidup dan Mati, lalu mengirim seseorang untuk memberitahu Ratu Qi agar datang. Kalian berdua bisa berbicara di Pulau Hidup dan Mati. Setelah mengatakan ini, Yue Rong berhenti sejenak sebelum melanjutkan, ini juga akan membuat anggota Aliansi Hidup dan Mati mengetahui kekuatanmu. Setelah mendengar tentang ini, semangat mereka pasti akan meningkat. Mendengar ini, Yao Yao sedikit terkejut. Dia berbalik untuk melihat Liu Yi. Liu Yi mengangguk sedikit dan berkata, berita tentang terobosanmu tidak dapat disembunyikan, dan tidak perlu menyembunyikannya. Jika suami kembali dan berhasil menerobos juga, saya akan mengirim kalian semua ke Aliansi Sekte, dan mengumumkan berita tersebut kepada dunia. Yao Yao mengangguk. Sejak Liu Yi mengatakan ini, dia tidak lagi khawatir. Dia memandang Yue Rong dan berkata, kakak Yue Rong, aku harus merepotkanmu. Yue Rong tersenyum menawan. Dia semakin menyukai Yao Yao setelah terobosannya. Dia mengangkat tangannya, dan seketika, formasi teleportasi muncul di kantor. Ayo pergi, kata Yue Rong. Yue Rong memasuki formasi teleportasi, dan Yao Yao segera mengikutinya. Formasi teleportasi menghilang, dan hanya enam wanita yang tersisa di kantor besar. Saat ini, seluruh ruangan dipenuhi keheningan. Kenam wanita itu saling memandang. Ketika Yao Yao benar-benar menerobos ke alam abadi surgawi, selain kegembiraan di hati mereka, ada juga tekanan yang berat. Kenam wanita tersebut merasa, bahwa mereka telah tertinggal jauh. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Di atas lautan tak berujung, pulau kehidupan dan kematian. Ini adalah pulau yang sangat besar, dan ditutupi dengan hutan yang luas. Hutannya sangat tinggi dan dedaunannya subur, sehingga menyebabkan area di bawah dahan pohon sangat tersembunyi. Hutan di sekitarnya merupakan sebidang tanah datar yang sangat luas. Awalnya, ada banyak bangunan di atasnya, tapi sejak kelan bulan mengalir ditemukan oleh naga, semua bangunan ini dihancurkan. Semua binatang mistis yang ditempatkan di sini telah pindah ke hutan untuk bersembunyi, agar tidak terekspos. Pada saat ini, formasi teleportasi tiba-tiba menyala di hutan. Setelah itu, dua sosok keluar satu demi satu. Salah satunya adalah wanita yang memikat, dan yang lainnya bahkan lebih cantik, dengan aura ilahi. Mereka adalah Yue Rong dan Yao Yao. Tidak perlu terbang, karena tempat ini sudah sangat dekat dengan garnison rumah berbagai klan. Dengan beberapa langkah cepat, mereka sampai di samping sekumpulan rumah. Ada orang yang berjaga di luar klaster rumah. Tentu saja, ini bukanlah manusia sungguhan, melainkan binatang mistis yang berwujud manusia. Orang-orang ini memiliki sepasang mata harimau, dan tubuh mereka berwarna kuning kecoklatan. Sangat jelas bahwa mereka berasal dari klan Harimau Surgawi. Harimau Surgawi yang ditempatkan di garnison ini secara alami mengenali Yue Rong dan Yao. Harimau Surgawi yang ditempatkan di garnison semuanya berada di peringkat ke-8. Saat mereka diselimuti oleh aura Yao, tubuh mereka langsung bergetar. Meski selama ini mereka sombong, namun rasa ibadah mereka tetap kuat. Mereka ingin berlutut, tetapi harga diri mereka yang kuat memaksa mereka untuk tidak berlutut. Yao awalnya ingin membantu macan Surgawi ini, tetapi setelah menyadari bahwa mereka dapat menanggungnya sendiri, dia tidak melakukan apapun. Dia dengan sopan berkata, semuanya, tolong lapor kepada Raja Ki bahwa ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengannya. Kata-kata Yao segera menyebabkan Harimau Surgawi ini gemetar. Seolah-olah mereka diperintahkan oleh dewa, dan orang-orang ini tidak berani melawan. Salah satu Harimau Surgawi buru-buru mengangguk, mengaktifkan formasi teleportasi, dan pergi. Tidak lama kemudian, formasi teleportasi yang kuat menyala, dan sesosok tubuh keluar darinya. Sosok ini membawa aura yang kuat, dan saat aura ini muncul, bahkan aura gabungan Yao dan Yue Rong ditekan dengan paksa. Itu adalah Raja Ki. Meskipun Yao tidak berniat melepaskan domainnya sendiri, dia secara pribadi merasakan auranya ditekan. Dia bahkan lebih terkejut dengan kekuatan Raja Ki. Semakin tinggi tingkatan seseorang, semakin tinggi pengetahuannya, dan semakin banyak pula yang bisa merasakan kekuatan Raja Ki. Yao terkejut dengan kekuatan Raja Ki, dan Raja Ki juga terkejut dengan wilayah kekuasaan Yao. Ketika bawahannya melapor kepadanya, wajahnya yang pucat membuatnya berpikir bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Tapi sekarang, tampaknya hal itu tidak terjadi sama sekali. Kamu berhasil menerobos. Raja Ki memandang Yao dan bertanya. Iya, kata Yao lembut. Saya baru saja keluar dari pengasingan. Raja Ki sedikit mengangguk. Bukan karena dia tidak tahu tentang pengasingan Yao. Persatuan es dan api telah mengirim seseorang untuk memberitahunya, tetapi pengasingan tidak berarti sebuah terobosan. Sekarang kekuatan Yao telah mencapai ranah yang sama dengannya, itu berarti dia akhirnya melihat secercah harapan akan kembalinya yang dia harapkan ketika dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Yao. Selamat. Raja Ki hanya memberi selamat padanya. Mengingat kepribadiannya, dia tidak akan memikirkan topik ini. Sebaliknya, dia bertanya, mengapa kamu mencari saya? Apakah ada berita tentang Luan? Mendengar pertanyaan Raja Ki, Yao dengan ringan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya di sini untuk masalah ini. Saya tidak tahu banyak tentang masalah laut, jadi saya ingin bertanya kepada Raja Ki apakah ada yang bisa saya bantu? Suamiku setelah menerobos. Raja Ki sedikit mengernyit. Putri Semoku ini berpikir terlalu sederhana. Jika dia bisa membantu Luan hanya dengan menerobos, dia pasti sudah bertindak untuk menyelamatkannya. Dengan kekuatanmu, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Raja Ki tidak bertele-tele dan berkata dengan lugas, kecuali kekuatanmu mencapai tingkat master abadi, menurutku kamu tidak bisa melakukan apapun sendirian. Petik 2.2 Mendengar kata-kata lugas Raja Ki, hati Yao bergetar. Dia tidak marah, tapi sedih karena dia masih tidak bisa berbuat apa-apa. Raja Ki tidak menyangka Yao mengundangnya untuk masalah ini. Dia baru saja terbangun dari tidurnya dan bergegas karena dia pikir itu ada hubungannya dengan Luan. Dia agak tidak senang. Namun, kabar terobosan Yao memang menjadi berita besar. Perjalanan itu sepadan, jadi Raja Ki tidak marah. Setelah mendengar jawaban Raja Ki, Yao tahu bahwa dia tidak bisa terus berangan-angan. Dia berkata, Raja Ki, mohon maafkan saya karena telah mengganggu Anda. Saya akan pergi sekarang. Setelah mengatakan ini, Yao bersiap untuk berbalik dan terbang menuju susunan teleportasi. Namun, Raja Ki tiba-tiba memikirkan sesuatu dan segera berkata, Tunggu. Yao dan Yue Rong, yang baru saja berbalik, segera berhenti dan menoleh ke arah Raja Ki. Mata Raja Ki tertuju pada Yao. Setelah berpikir serius, dia berkata, Saya punya metode yang putus asa dan berisiko, tetapi saya tidak tahu apakah Anda bersedia melakukannya. 2817. Di dalam hutan, mata indah Yao berbinar ketika mendengar kata-kata Pangeran Ki. Dia bahkan tidak bertanya sebelum berkata, Saya bersedia. Melihat Yao, Pangeran Ki secara alami tahu bahwa wanita ini akan melakukan apa saja demi Luan, tapi dia tetap berkata, Mari kita dengarkan dulu sebelum mengambil keputusan. Yao menarik nafas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan mengangguk. Yue Rong tidak pergi, begitu pula Pangeran Ki. Lagi pula, Yue Rong sudah lama berada di aliansi APS. Jika dia tidak bisa dipercaya, seluruh klan Lu pasti sudah lama menghilang. Meskipun kamu tidak cukup kuat, statusmu cukup kuat. Pangeran Ki memandang Yao dan berkata dengan serius, Sebagai putri Sengoku dan telah menembus wilayahmu saat ini, kamu dapat mewakili Sengoku. Meskipun alam abadi terjebak dan tidak dapat pergi, masih banyak binatang dan ras aneh di dunia yang sangat menghormati alam abadi. Jika Anda dapat mengeluarkan dekrit atas nama alam abadi, menggunakan nama dewa abadi untuk memerintahkan berbagai ras mundur, saya yakin banyak ras akan pergi. Pada saat itu, bahkan para naga pun mungkin tidak berani menyerang, kata Pangeran Ki dengan suara yang dalam. Meski para naga bisa bertindak tanpa rasa takut saat bertemu denganmu sendirian, di hadapan begitu banyak ras, jika naga berani menyakitimu, mereka akan melakukan pelanggaran berat. Naga adalah ras yang sangat peduli pada wajah, dan Sengoku serta naga telah memiliki hubungan baik selama beberapa generasi. Ini adalah tradisi yang telah diwariskan. Status master abadi sama dengan Megalosaurus. Di depan begitu banyak balapan, naga mungkin harus memberi Anda muka dan mundur. Sebelum Yao bisa mengatakan apapun, Yue Rong berbicara terlebih dahulu. Yue Rong mengerutkan kening dan berkata, tulang naga raja sangat penting bagi para naga. Bukankah Pangeran Ki menerima begitu saja? Jika kamu melakukan itu, Yao mungkin akan ditangkap. Pada saat itu, meskipun Luan memiliki kemampuan untuk melarikan diri, para naga akan menggunakan dia sebagai sandera untuk mengancamnya. Kata-kata Yue Rong sangat lugas dan tidak bertele-tele. Meskipun dia menyukai keindahan, dia hanya menyukai manusia. Bahkan jika Pangeran Ki memiliki kecantikan yang heroik, dia tetaplah harimau surgawi. Dia tidak tertarik, jadi kata-katanya tanpa emosi. Pangeran Ki memandang Yue Rong. Mereka berdua tidak banyak berkomunikasi, tapi tak satupun dari mereka yang bertele-tele. Izinkan saya bertanya, sudah berapa lama sejak Luan pergi? Tidak ada berita sama sekali. Apa gunanya memikirkan masa depan? Jika Anda tidak setuju dengan cara ini, saya bisa memberikan saran lain. Temukan bagian lain dari Yu Tiamou. Aku akan memimpin Tianhu keluar dataran api suci untuk memancing para naga dan ras lain menjauh. Kalian pergi ke laut dalam untuk mencarinya. Suara Pangeran Ki sangat berat, tetapi Yao dan Yue Rong sama-sama tahu bahwa Pangeran Ki benar-benar peduli pada Luan. Bagi Pangeran Ki yang mengatakan bahwa dia akan memimpin para naga dan ras lain pergi berarti dia siap untuk melepaskan semua kepura-pura ramah dengan semua ras di dunia demi Luan. Pengorbanan yang begitu besar bukan sekadar kata-kata kosong. Tapi, masalahnya adalah mereka tidak menggunakan Yu Tiamou. Liu Yi juga berpikir untuk mendapatkan sepotong Yu Tiamou lagi dan mengirim orang ke laut dalam untuk mencarinya. Namun, hanya aliansi Master Lonemun dan klan Hachiko yang memilikinya. Sejak aliansi Master Lonemun bertemu Luan, dia tidak pernah muncul lagi. Juga tidak ada kesempatan untuk memintanya dari Alliance Master Lonemun. Meskipun wasiat abadi palsu tidak bisa menyelamatkan Luan dari dasar laut, hal itu dapat meningkatkan kemungkinan Luan pergi hidup-hidup. Pangeran Ki melanjutkan, Tentu saja, ini hanya saranku. Aku tidak akan ikut denganmu dalam misi ini. Terserah padamu apakah kamu bersedia atau tidak. Yu Erong mengerutkan kening dan segera menoleh ke arah Yao. Dalam penilaiannya, ini jelas bukan sesuatu yang harus dia teruskan. Dia percaya bahwa Liu Yi akan mengambil keputusan yang sama dengannya. Tapi, pada saat ini, Yao sebenarnya diam. Dia jelas sedang berpikir. Artinya, kemungkinan besar Yao akan menyetujui masalah ini. Benar saja, Yao tiba-tiba mengangkat kepalanya dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya, Yu Erong dengan cepat berkata, Saya sarankan Anda kembali ke Ice Fire Union dan meminta pendapat Liu Yi terlebih dahulu. Kata-katanya terputus, dan dia menoleh untuk melihat Yu Erong. Sebenarnya dia sudah mengambil keputusan. Apakah dia kembali atau tidak, tidak akan mengubah pikirannya. Namun, dia masih bersiap untuk mendengarkan Yu Erong dan kembali. Tidak ada alasan lain. Dia tidak ingin memberikan kesan yang salah kepada keluarganya bahwa dia tidak peduli dengan pendapat mereka setelah menerobos. Baiklah, Yao mengangguk. Dia menoleh ke arah Pangeran Qi dan berkata, Jika saya pergi, saya ingin meminta Pangeran Qi untuk membukakan susunan teleportasi untuk saya. Tentu saja, kata Pangeran Qi. Yao tidak mengatakan apapun lagi. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal dan segera pergi bersama Yu Erong. Dia sangat jelas bahwa dia akan segera kembali. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. 8 Benua Kuno, Ruang Bawah Tanah, Markas Besar Ice Fire Union Ketika Yao dan Yu Erong kembali, Yao mengulangi apa yang dikatakan Pangeran Qi, yang mengejutkan kenam wanita itu. Terlalu berbahaya untuk melakukan hal seperti ini. Si cantik yang membuka mulutnya dan segera berkata, kita bisa mempertaruhkan nyawa kita untuk menyelamatkan suami kita, tapi kita tidak bisa melakukan pemorbanan yang tidak perlu. Anda selalu menjadi putri semoku. Jika para naga ingin memberimu wajah, mereka pasti sudah melakukannya sejak lama. Bagaimana semuanya akan berakhir seperti ini? Kata-kata kecantikan yang disetujui oleh wanita lain. Mereka semua mengangguk setuju. Namun, di antara enam wanita klan Lu, hanya satu orang yang tidak mengungkapkan pendapatnya. Orang ini tidak lain adalah Liu Yi. Segera, semua orang menyadari bahwa Liu Yi tidak mengungkapkan pendapatnya. Tidak masalah jika yang lain tidak mengutarakan pendapatnya, tapi diamnya Liu Yi pasti akan menarik perhatian semua orang. Semua wanita memandang Liu Yi. Si cantik yang bertanya, Saudari Yi, apakah kamu mempunyai pendapat berbeda? Mendengar ini, Liu Yi mengangkat kepalanya dan memandang semua orang. Matanya dipenuhi dengan kontemplasi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang dikatakan Pangeran Ki bukan tanpa alasan. Begitu dia mengatakan ini, tubuh wanita itu bergetar. Mengapa? Yue Rong bertanya. Klan Harimau Surgawi adalah klan yang jujur yang suka bertarung. Sebagai Raja Macan Surgawi, wajar jika Pangeran Ki bersikap berani dan tidak mau menggunakan otaknya. Namun, Liu Yi bukanlah orang seperti itu. Kenapa dia berpikir begitu? Peningkatan kekuatan memang mewakili arti yang berbeda. Liu Yi memandangi wanita-wanita itu dan berkata, Misalnya, jika sebuah sekte membunuh sesepuh sekte lain, hal itu dapat diselesaikan melalui negosiasi dan kompensasi. Namun, jika sebuah sekte membunuh master sekte atau master sekte dari sekte lain, yang setara dengan membunuh guru Surgawi tingkat sembilan, maka sifat masalahnya akan sangat berbeda. Mendengar perkataan Liu Yi, tubuh wanita itu langsung bergetar. Sebelumnya, meskipun Yao adalah putri Semoku, kekuatannya masih rendah. Dia setara dengan tuan muda dari sebuah sekte yang belum dewasa. Dalam sejarah sekte, banyak sekali tuan muda yang terbunuh, namun pada akhirnya hanya sedikit yang berubah menjadi pertarungan sampai mati antar sekte. Namun, ketika guru Surgawi level sembilan terbunuh, hal itu hampir selalu menyebabkan pertempuran sampai mati, sehingga hanya satu pihak yang selamat. Liu Yi berkata dengan serius. Sekarang adik perempuan Yao telah menerobos ke alam Surgawi abadi, dia adalah landasan bahkan di Semoku. Artinya sangat berbeda dari sebelumnya. Jika Yao menuju ke sana, bahkan jika para naga tidak memperlihatkan wajahnya dan pergi bersama semua orang, kemungkinan mereka bergerak sangatlah rendah. Semoku adalah tempat yang benar-benar ada, dan hanya dijaga saja. Para naga tidak ingin menjadi musuh bebu yutan Semoku. Ketika kata-kata Liu Yi jatuh, seluruh ruangan langsung menjadi sangat sunyi. Ekspresi para wanita itu berat. Bahkan jika Liu Yi berkata demikian, mereka masih percaya bahwa kemungkinan naga tidak mempedulikan perasaan mereka sangatlah tinggi. Ini setara dengan mempercayakan hidup mereka sepenuhnya kepada pihak lain demi hubungan masa lalu mereka. Pada dasarnya mereka tidak berhak mengambil keputusan. Namun, saat ini, Yao berdiri, dan berkata kepada wanita itu dengan lembut namun tegas. Sebenarnya aku sudah memutuskan untuk pergi ke sana. Ketika kata-kata ini keluar, tubuh wanita itu langsung gemetar, dan mereka buru-buru melihat ke arah Yao. Bahkan jika masih ada secerca harapan, aku masih harus mencobanya. Dulu, aku terlalu lemah untuk melakukannya, tapi setelah menerobos, aku tidak punya alasan lagi. Yao berkata dengan serius, suamiku bersedia mengambil risiko demi istrinya, aku juga. Hati si cantik yang menegang saat mendengar ini. Memang benar, jika Yao menjalankan misi ini sebelum terobosannya, itu akan terlalu berbahaya. Namun, dengan kekuatannya saat ini, tingkat bahayanya hampir sama dengan Luan memasuki laut dalam. Saya yakin jika setiap orang memiliki kekuatan, mereka juga akan membuat pilihan yang sama seperti saya. Kata Yao, jadi, aku harus pergi. Ketika kata-kata ini keluar, para wanita tidak lagi memiliki kemungkinan untuk menolak. Karena apa yang dikatakan Yao benar. Jika mereka memikirkannya, mereka pasti akan bersikeras untuk pergi ke sana. Tidak diragukan lagi, situasinya sudah terjadi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Saat ini, Liu Yi berdiri dan berjalan di depan Yao, dan berkata dengan nada yang sangat serius. Ingat, kamu harus bergegas ke sana secara terbuka, dan berusaha sebaik mungkin agar sebanyak mungkin ras mengetahui keberadaanmu. Semakin banyak ras yang menemukan Anda, semakin aman Anda. Baiklah, Yao mengangguk. Setelah itu, Yao bahkan tidak mengatakan apapun tentang mata perpisahan, dan langsung membuka pintu alam ilahi. Dia sekali lagi menuju pulau kehidupan dan kematian, dan menghilang dari ruangan. 2818. Pulau Laut, Kehidupan dan Kematian. Ketika dia pergi, Yao telah meninggalkan gerbang dunia ilahi yang baru, jadi kali ini dia datang sendirian. Namun, Pangeran Qi tidak pergi, seolah dia tahu Yao pasti akan kembali. Yao sekali lagi tiba di kumpulan rumah, tempat Pangeran Qi sedang bersandar di pohon, menunggunya. Melihat kedatangan Yao, dia berdiri untuk menyambutnya. Sebelumnya, dengan adanya Yue Rong, dia tidak mengamati aura Yao dengan cermat, tapi sekarang, dia dengan serius mengukurnya dari atas ke bawah. Terlebih lagi, dia merasakan aura Yao setelah terobosannya. Setelah dua nafas waktu, dia hanya bisa menghela nafas kagum. Seperti yang diharapkan dari Sengoku. Aku ingin tahu apakah Luan akan memiliki niat kuat yang sama sepertimu setelah terobosannya. Pangeran Qi, tolong aktifkan formasi teleportasi untukku. Suara Yao sangat lembut. Jika bukan karena fakta bahwa kata-katanya sekarang membawa niat ilahi yang kuat, itu akan terdengar seolah-olah dia tidak memiliki aura yang mengesankan. Hanya dengan mendengarkan nada suaranya, tidak ada yang bisa mengetahui tempat berbahaya seperti apa yang akan dia tuju. Karena Pangeran Qi lah yang menyarankannya, tentu saja dia tidak akan ragu. Dia segera mengangkat tangannya, dan formasi teleportasi menyala tiga meter jauhnya. Ini adalah formasi teleportasi yang terletak di sebelah timur dataran api suci. Jaraknya masih cukup jauh, kata Pangeran Qi. Semua naga berkumpul di atas dataran api suci. Jika kamu melewatinya, kamu akan bertemu ras lain terlebih dahulu. Yao mengangguk ringan, dan berjalan menuju formasi teleportasi. Namun, saat dia hendak masuk, Pangeran Qi sekali lagi berbicara, menghentikan langkahnya. Jika para naga menolak untuk mendengarkan kehendak dunia ilahi, kamu tidak perlu tinggal di sana lebih lama lagi. Mata Pangeran Qi serius, dan dia berkata dengan serius. Kalau tidak, kamu akan benar-benar menghadapi bahaya. Aku akan mengingatnya. Yao menoleh untuk melihat Pangeran Qi. Terima kasih banyak atas pengingat Pangeran Qi. Setelah mengatakan itu, Yao tidak tinggal lebih lama lagi, dan melangkah ke formasi teleportasi. Formasi teleportasi ditutup, dan sosok Yao menghilang ke dalam hutan pegunungan, menghilang dari pandangan Pangeran Qi. Pangeran Qi berdiri di tempatnya tanpa bergerak. Setelah beberapa lama, dia menarik nafas dalam-dalam, tapi tidak meninggalkan pulau kehidupan dan kematian. Sebaliknya, dia berjalan menuju gugusan rumah. Jika Luan benar-benar bisa menerobos seperti Yao, dia tidak keberatan mengumumkan aliansi hidup dan mati kepada publik dan dunia. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Laut utara kedua, utara. Di sebelah timur tepi dataran api suci, jutaan mil jauhnya, banyak binatang aneh berkumpul di langit dan lautan. Karena tempat ini sudah agak jauh dari dataran api suci, binatang mistik yang berkumpul di langit, di pulau, dan di lautan sebagian besar adalah binatang mistik yang lebih lemah. Di antara mereka, binatang mistik kelas 8 adalah pemimpinnya. Binatang mistik kelas 9 jarang terjadi. Sebagian besar binatang kelas 9 berkumpul di area 1 juta mil di sekitar dataran api suci. Ada sekelompok besar pulau di lautan ini. Ada hampir 100 pulau, dan setiap pulau berdiameter puluhan mil. Jarak mereka juga puluhan mil satu sama lain. Selama dua bulan terakhir, sejumlah besar binatang aneh berkumpul di sini. Kebanyakan dari mereka adalah binatang aneh yang telah hidup di laut selama puluhan ribu tahun. Mereka memanfaatkan gugusan pulau ini sebagai habitatnya. Meski menjaga lebih dari dua bulan tidak melelahkan, semua binatang aneh itu sudah sangat mengganggu. Hal ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Meskipun naga akan memberi mereka hadiah, hadiah yang paling penting akan diberikan kepada Sang Patriar, dan hadiah lainnya tidak akan banyak. Dibandingkan dengan hadiahnya, mereka lebih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam misi ini. Tapi mengeluh tidak ada gunanya. Mereka juga tidak bisa melanggar perintah Sang Patriar. Mereka hanya berharap bisa menangkap manusia secepatnya, agar banyak ras dan binatang aneh tidak menyianyiakan waktunya di lautan ini. Di gugusan pulau ini, binatang-binatang aneh sedang beristirahat, mengobrol satu sama lain, atau berkelahi satu sama lain untuk menghabiskan waktu karena bosan. Namun, saat mereka lengah, seberkas cahaya tiba-tiba menyala di tengah gugusan pulau ini. Ada juga sebuah pulau di tengah gugusan pulau. Sinar cahaya besar yang menyilaukan tiba-tiba menyala, segera mengejutkan semua binatang aneh di pulau ini dan menyebabkan mereka gemetar. Bagaikan burung yang dikejutkan oleh dentingan busur, mereka langsung lari ke segala arah. Sinar cahaya yang sangat besar itu tingginya lebih dari 3.000 kaki. Semua binatang aneh menegangkan indera dan tubuh ilahi mereka untuk melihatnya. Rangkaian transportasi sebesar itu tidak diragukan dan lagi ditinggalkan oleh binatang mistis kelas 9. Alasan mengapa mereka tidak melarikan diri justru karena ini. Meskipun orang kuat akan segera muncul, mereka secara tidak sadar mengira itu adalah binatang aneh dan bukan manusia. Sekarang begitu banyak ras yang membantu para naga, mereka secara tidak sadar mengira bahwa mereka adalah sekutu. Namun, ketika sesosok tubuh keluar dari pusat barisan transportasi besar dan berdiri di ketinggian 15.000 kaki, semua binatang aneh itu segera gemetar. Figur. Itu adalah manusia. Ketika mereka melihat manusia ini, aura dewa yang sangat kuat segera menyelimuti bagian dunia ini. Baik itu langit, pulau, atau laut, semuanya tersapu oleh konsep ini. Keinginan untuk beribadah segera muncul di lautan kesadaran setiap binatang aneh. Mereka lemah dan tidak memiliki konsep yang kuat, sehingga mereka tidak dapat menolak sama sekali. Gemuruh. Semua binatang aneh benar-benar merangkak dan berlutut di tanah, seolah-olah mereka sedang bersiarah ke manusia di langit, tunduk sepenuhnya padanya. Bahkan binatang aneh yang terbang di langit pun sama. Mereka semua tunduk pada sosok di permukaan laut ini, tubuh mereka gemetar tanpa henti. Binatang aneh di bawah laut juga melakukan hal yang sama, mengambang di permukaan laut dengan hormat. Rangkaian transportasi yang sangat besar dengan cepat menghilang, tetapi sosok ini masih berdiri di langit, berdiri di bawah terik matahari. Saat ini, hari sudah hampir tengah hari. Cahaya ilahi bahkan lebih merangsang daripada matahari, sehingga mereka tidak berani mengangkat kepala. Di bawah tekanan yang berat, pikiran mereka benar-benar tenang, dan mereka tidak berani bergerak sama sekali. Sosok di langit hanya melirik binatang aneh di bawah, lalu segera bergerak terbang ke barat. Sosok itu menghilang dalam sekejap, dan binatang aneh ini tidak menyadarinya sama sekali. Mereka hanya merasakan aura ilahi yang kuat perlahan melemah, dan ketika mencapai jarak yang dapat mereka tanggung, mereka mengangkat kepala lagi. Saat ini, sosok di langit sudah hilang. Siapa itu? Sebagian besar binatang aneh bahkan tidak berani mengangkat kepala untuk melihat sosok ini, dan mereka berlutut di tanah untuk menyerah, menyebabkan mereka tidak mengetahui identitas pihak lain sama sekali. Namun tidak ada keraguan bahwa informasi ini sangatlah penting. Segera, semua binatang aneh dari berbagai ras bergerak, bersiap untuk melaporkan berita ini ke garis depan secepat mungkin. Gemuruh. Di atas laut, sesosok tubuh bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat, menyebabkan seluruh dunia gemetar. Ruang ledakan itu dipenuhi dengan kekuatan suci yang kuat, dan tidak ada rasa takut saat terus maju. Jarak jutaan mil memang sangat jauh, namun belum tentu demikian bagi seorang guru surgawi tingkat 9. Waktu berlalu, dan sosok ini akhirnya memasuki jarak jutaan mil dari tepi dataran api suci setelah membuat khawatir semua dunia yang lewat. Pada saat ini, sudah ada berita dari luar bahwa ada banyak binatang aneh level 9 menunggu di langit, bersiap untuk menghentikan manusia ini. Tidak hanya ada satu binatang aneh tingkat 9 yang hadir, tetapi totalnya ada enam. Mereka tidak memiliki rasa takut dalam emosi mereka, namun malah dipenuhi dengan kegembiraan. Seseorang harus tahu bahwa semua manusia bersembunyi sekarang, dan menemukannya lebih sulit daripada naik ke surga. Sekarang ada master surgawi tingkat 9 yang menuju ke laut ini untuk mati, bagaimana mungkin mereka tidak ingin mengambil kesempatan untuk membunuh dan bertarung dengan baik untuk melampiaskan kebencian di hati mereka terhadap manusia. Enam binatang aneh berdiri di permukaan laut, tubuh besar mereka mencapai sekitar 40 ribu kaki. Enam binatang aneh berbaris berturut-turut, seperti gunung yang berdiri di permukaan laut, menghalangi siapapun yang maju. Gemuruh. Penglihatan tiba sebelum suara. Keuntungan dari ras ini adalah penglihatan mereka, yang memungkinkan mereka melihat lebih jauh dibandingkan binatang aneh lainnya pada level yang sama. Mereka sudah menyadari sosok ini datang dan menghadap mereka, jadi mereka bahkan tidak perlu bergerak untuk menghentikannya. Jaraknya semakin dekat dan dekat. Semakin dekat dan dekat. Namun, ketika enam binatang aneh ini siap melancarkan serangan jarak jauh kapan saja, tubuh mereka bergetar hebat. Jarak antara kedua pihak masih sangat jauh, jadi mereka tidak merasakan aura pihak lain, tapi mereka bisa melihat detail manusia ini dengan lebih jelas. Jubah putih. Cahaya tujuh warna buram di sekelilingnya. Jika jubah putih tidak berarti apa-apa, maka cahaya tujuh warna ini hanya berarti satu hal. Negara berperang. Orang ini sebenarnya dari Sengoku. Bukankah Sengoku dipenjara oleh klan Hachiko, dan satu-satunya yang bisa meninggalkan Sengoku adalah putri Sengoku? Bagaimana orang sekuat itu bisa muncul? Namun, betapapun bingungnya mereka, mereka tidak dapat menyerang Sengoku. Meskipun binatang aneh dengan umur yang begitu panjang ini belum pernah bertemu dengan Sengoku, binatang aneh itu selalu menganggap tinggi Sengoku. Sengoku mewakili kehidupan, dan kapanpun, Sengoku tidak akan membunuh tanpa alasan. Semua binatang aneh juga tidak diperbolehkan menyerang Sengoku. Ini adalah aturan yang diturunkan dari nenek moyang semua ras, dan itu adalah naluri yang terukir di tulang semua binatang aneh. Oleh karena itu, kenam binatang aneh itu segera membubarkan kekuatannya dan menyaksikan sosok itu semakin dekat dengan mereka, hingga melewati kepala mereka. Di saat yang sama, suara penuh kesucian datang dari sosok itu. Guru ilahi telah memerintahkan kita untuk bertemu di tengah. 2819 Suara itu memasuki telinga enam binatang mistik peringkat sembilan, dan kekuatan suci dalam suara itu juga sepenuhnya mengalir ke lautan kesadaran dari enam binatang mistik peringkat sembilan, dan keduanya sepenuhnya bergabung menjadi satu. Enam binatang mistik peringkat sembilan bergetar. Saat sosok itu melewati kepala mereka, mereka merasa seolah-olah sedang menghadapi dewa. Meskipun mereka lebih kuat, mereka harus mengakui bahwa semakin dekat sosok itu, semakin sedikit keinginan mereka untuk menyerang. Seolah-olah menyerang orang ini tidak menghormati dewa langit dan bumi. Sekarang setelah suara ini masuk ke telinga mereka, reaksi pertama dari enam binatang mistik pangkat sembilan adalah menyusul. Tentu saja, karena kekuatan mereka sendiri, mereka sangat tahan terhadap aura dewa ini. Meskipun hal itu memengaruhi beberapa reaksi bawah sadar mereka, hal itu tidak memengaruhi pemikiran mereka. Enam binatang mistik peringkat sembilan saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Meski manusia ini tidak kuat, aura yang dipancarkannya cukup membuat mereka merasa khawatir. Ini adalah pertama kalinya mereka melakukan kontak dengan seseorang dari negara berperang, dan keterkejutannya jauh di luar imajinasi mereka. Segera, enam binatang mistik peringkat sembilan tidak ragu-ragu dan segera mengejar sosok ini. Tidak sulit bagi mereka untuk mengejar sosok tersebut, namun mereka tidak sepenuhnya mengejar dan hanya mengikuti di belakang. Situasi berikut ini persis sama seperti sekarang. Kemanapun angka ini berlalu, semua binatang mistik pangkat sembilan akan mengatakan hal yang sama. Reaksi binatang mistik peringkat sembilan terhadap sosok ini persis sama dengan enam binatang mistik peringkat sembilan sebelumnya. Mereka tidak memilih menyerang, tetapi mengikuti tren dan terbang menuju tengah. Tidak hanya itu, sebelum binatang mistik pangkat sembilan pergi, mereka juga akan mengirim orang untuk memberitahu para naga di tengah dan ras lain di sekitarnya. Oleh karena itu, binatang mistik peringkat sembilan ini bukan satu-satunya yang bergegas menuju pusat. Jarak satu juta mil tidaklah terlalu jauh untuk kekuatan semacam ini. Segera, sosok ini bergegas ke perbatasan dataran api suci dan secara resmi terbang menuju pusat dataran api suci. Dan memasuki wilayah udara dataran api suci berarti semua naga ditempatkan di sana. Delapan klan teratas masing-masing memiliki delapan megalosaurus peringkat sembilan, dan enam belas klan terbawah masing-masing memiliki empat megalosaurus peringkat sembilan. Totalnya ada 128 megalosaurus peringkat sembilan. Pada saat ini, tanpa kecuali, semuanya berkumpul di dataran api suci. Dan dataran api suci hanyalah wilayah sebuah negara kecil. 128 pangkat sembilan megalosaurus memimpin bawahannya untuk menyebar sepenuhnya, menyelimuti setiap tempat dengan persepsi mereka. Bahkan master surgawi tingkat sembilan atau binatang mistik tingkat sembilan tidak dapat mengabaikan persepsi megalosaurus tingkat sembilan. Justru karena inilah dia ditemukan oleh naga kolosal tingkat sembilan saat dia menyerbu ke dataran api suci. Manusia Seseorang dari Sengoku Jika itu adalah manusia biasa, naga raksasa peringkat sembilan ini pasti tidak akan ragu untuk membunuh mereka. Namun menghadapi seseorang dari alam abadi, ia tidak berani bertindak gegabuh. Saat aura suci menyelimuti naga itu, niat membunuh yang tersisa di hati naga itu hampir musnah seluruhnya. Naga kelas sembilan di atas laut hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat sosok manusia menyapu langit. Guru abadi telah memerintahkan kita untuk berkumpul di tengah. Ledakan Sosok itu menghilang di langit. Yang lebih mengejutkan Megalosaurus pangkat sembilan adalah banyaknya binatang mistik pangkat sembilan yang mengikuti di belakang. Adegan ini membuat Megalosaurus pangkat sembilan gemetar, dan ia segera menarik napas dalam-dalam. Adegan ini, binatang mistik ini seperti pengikut. Dengan begitu banyak binatang mistik yang mengikuti di belakang, Megalosaurus pangkat sembilan tidak bisa bertindak gegabuh. Tapi ia tidak bisa terus berjaga di sini. Dengan situasi yang berubah secara drastis, ia segera terbang ke tengah. Ia ingin melaporkan masalah ini kepada delapan raja naga di tengah dataran api suci sesegera mungkin. Wilayah sebuah negara kecil tidak jauh dari para dewa surgawi dan binatang mistik tingkat sembilan. Faktanya, jaraknya sangat dekat. Sosok-sosok ini terbang melintasi langit dengan cepat. Karena binatang mistik pangkat sembilan begitu besar, mereka telah menutupi langit. Sepanjang jalan, semua Megalosaurus pangkat sembilan mengikuti dari dekat, dan segera semua sosok itu tiba di tengah. Suara mendesing. Sosok terkemuka di langit dengan cepat berhenti, dan banyak binatang mistis di belakangnya juga segera berhenti. Namun, karena mereka bergerak terlalu cepat dan terlalu dekat satu sama lain, banyak makhluk mistis yang bertabrakan. Namun, ini bukan apa-apa bagi mereka, apalagi jika dibandingkan dengan situasi saat ini, hal itu tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Alasan mengapa angka ini berhenti adalah karena 30 ribu kaki jauhnya. Adalah Megalosaurus yang menunggu. Benar sekali, kelompok Megalosaurus ini jelas sudah lama menunggu di sini. Semua Megalosaurus menghadap ke timur, dan di depan semua Megalosaurus, ada delapan Raja Naga. Ketika enam binatang mistik peringkat sembilan di sisi terluar menerima berita tersebut, mereka segera mengirim orang untuk memberi tahu Raja Naga di tengah. Ketika delapan Raja Naga menerima kabar bahwa Semoku tiba-tiba-tiba, mereka semua terkejut. Terutama ketika mereka mendengar bahwa kekuatan orang ini sebanding dengan guru surgawi tingkat sembilan. Secara logika, Semoku tidak mungkin muncul sejak mereka di penjara. Jika Semoku dibebaskan dari penjara dan bisa bergerak bebas, hal itu akan berdampak besar pada situasi dunia. Di dunia sekarang ini, kepemimpinan Semoku hanya akan lebih kuat dari Naga tanpa Kaisar Megalosaurus. Kedua belah pihak terpisah sejauh 30 ribu kaki. Delapan Raja Naga dan Megalosaurus yang tak terhitung jumlahnya di belakang mereka semua menatap sosok ini dari kejauhan. Di belakang sosok ini, banyak Megalosaurus dan binatang mistik juga menatap sosok ini, serta reaksi delapan Raja Naga. Delapan Raja Naga secara alami melihat begitu banyak binatang mistik peringkat sembilan dari berbagai ras telah tiba. Karena itu, mereka tidak dapat melakukan apapun sesuka mereka. Tatapan mereka terfokus pada orang ini. Anggun dan anggun, seperti peri yang turun ke dunia fana. Tidak hanya itu, ada juga aura dewa seperti dewa. Delapan Raja Naga merasakan aura ini, dan melihat sosok manusia di kejauhan. Hingga saat ini, delapan Raja Naga belum pernah berinteraksi apapun dengan Semoku, apalagi melihat seseorang dari Semoku. Orang di depan mereka adalah yang pertama kali melihat seseorang dari Semoku. Seperti kata pepatah, melihat sekali lebih baik daripada mendengar seratus kali. Kekuatan dan kondisi pikiran orang dari Semoku ini jauh melampaui imajinasi mereka. Para Naga dan Semoku selalu berhubungan baik. Meskipun tidak ada Kaisar Megalosaurus, dan meskipun delapan Raja Naga berani menyerang Luan, mereka tidak boleh lancang saat menghadapi seseorang dari Semoku, terutama di depan begitu banyak binatang mistik. Setelah melihat sekilas, delapan Raja Naga berbicara lebih dulu. Suara berat mereka langsung menyebar ke seluruh langit dan laut. Bolehkah aku tahu siapa kamu? Orang ini tidak takut menghadapi binatang mistik tingkat sembilan yang tak terhitung jumlahnya. Sebaliknya, dia tidak lagi menekan aura dewa di tubuhnya dan melepaskannya tanpa syarat. Ketika dia berbicara, suaranya seperti genderang malam dan bel pagi, menyenangkan dan mengejutkan. Putri Yao dari negara berperang. Segera setelah ini dikatakan, semua binatang mistik di langit gemetar. Semua binatang mistik melebarkan mata mereka dan melihat sosok cantik ini dengan tak percaya. Putri Semoku. Itu sebenarnya adalah Putri Semoku. Ketika sosok ini mengatakan hal ini, semua binatang mistik di langit mempercayainya karena Semoku selalu menepati janjinya dan tidak akan pernah berbohong. Mustahil bagi seseorang dari Semoku untuk menyamar sebagai putri mereka sendiri, seperti halnya Megalosaurus yang tidak berani menyamar sebagai Raja Naga. Kalau tidak, bukankah mereka akan mencari kematian? Namun, kecerdasan mereka mengatakan bahwa kekuatan Putri Semoku setara dengan Guru Surgawi tingkat 8. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Mereka merasa kekuatan sosok ini lemah. Mungkinkah dia baru saja menerobos? Di antara semua binatang mistik yang hadir, siapa yang tidak mengetahui bahwa Putri Semoku adalah salah satu istri Luan. Sekarang mereka di sini memburu Luan, Putri Semoku datang mengetuk pintu mereka. Ini segera membuat wajah semua binatang mistik terbakar karena malu. Hati ke-8 Raja Naga juga bergetar. Kedatangan tiba-tiba orang-orang dari Semoku pada dasarnya telah membuat mereka yakin bahwa Luan ada hubungannya dengan itu. Sekarang pihak lain adalah Putri Semoku, masalah ini menjadi lebih pasti. Hati ke-8 Raja Naga bergetar. Mereka tidak pernah menyangka hal ini akan terjadi, jadi untuk sesaat, mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jadi itu Putri Yao. Kedelapan Raja Naga menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, sepertinya Putri Yao baru saja menerobos. Saya mewakili para naga untuk memberi selamat kepada Anda. Bolehkah saya mengetahui alasan kedatangan Putri Yao yang tiba-tiba? Di sampingnya, Raja Naga Merah, yang selalu tidak sabar, juga bertanya, kamu terus meneriakan, perintah Guru Ilahi. Apa maksudmu? Dia melihat ke-8 Raja Naga, lalu menoleh untuk melihat banyak Megalosaurus tingkat 9 dan binatang mistik di belakangnya. Setelah melihat sekeliling, dia melihat ke-8 Raja Naga lagi. Perintah Guru Ilahi adalah agar semua ras segera meninggalkan tempat ini. Kamu tidak diperbolehkan menyerang Luan. Saat dia berbicara, matanya menjadi dingin, dan cahaya suci yang belum pernah terlihat sebelumnya tiba-tiba muncul di matanya. Jika tidak, kamu akan menjadi musuh semoku. 2820 Di langit dan laut, suara suci menyebar jauh dan luas, memungkinkan semua Megalosaurus tingkat 9 dan binatang mistik tingkat 9 mendengarnya dengan jelas. Kekuatan suci dalam suara itu langsung memasuki kesadaran semua Megalosaurus dan binatang mistik, menyebabkan tubuh mereka bergetar. Namun yang lebih mengejutkan mereka adalah isi kata-katanya sendiri. Anda tidak diperbolehkan menyerang Luan, atau Anda akan menjadi musuh semoku. Menjadi musuh semoku. Untuk beberapa alasan, kalimat ini, ditambah dengan niat suci dari sang putri sendiri, membuat semua binatang mistik merasa bahwa jika mereka menentangnya, itu sama saja dengan memberontak terhadap leluhur mereka, perasaan pengkhianatan. Menjadi musuh semoku, ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilakukan oleh binatang mistik. Sebelum semoku ditutup, semoku masih pergi ke berbagai tempat di dunia untuk membantu manusia atau binatang mistik menyelesaikan perselisihan. Tindakan semoku selalu dihormati, dan keyakinannya jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan ras manusia atau binatang mistik lainnya. Karena itulah ia dihormati oleh begitu banyak ras binatang mistik. Menjadi musuh semoku, mereka sebenarnya tidak mau, dan tidak berani. Sebelum delapan era kuno, semoku adalah eksistensi yang setara dengan naga, dan guru ilahi sejajar dengan Kaisar Megalosaurus. Sekarang para naga sedang mengalami perselisihan internal dan tidak ada Kaisar Megalosaurus, semoku masih damai dan memiliki guru ilahi. Meskipun kekuatan guru ilahi saat ini mungkin tidak sebanding dengan sebelum delapan era kuno, kekuatan itu jelas tidak boleh diremehkan. Namun, dalam situasi ini, tidak ada ras binatang mistik lain yang berhak berbicara. Hanya para naga, atau lebih tepatnya, hanya delapan raja naga, yang berhak bernegosiasi dengan putri semoku ini. Keputusan juga ada di tangan delapan raja naga. Mereka hanya bisa menjadi penonton dan tidak punya hak untuk berbicara. Faktanya, apa yang dikatakan yao sepenuhnya adalah kata-katanya sendiri. Dia tidak kembali ke semoku, dan bahkan jika dia kembali, guru ilahi dan permaisuri ilahi kemungkinan besar akan mengasingkan diri. Meskipun dia sudah keluar dari pengasingan, yao tidak tahu apakah orang tuanya akan mengizinkannya datang ke sini dan mengucapkan kata-kata ini. Oleh karena itu, dia sendiri yang harus memutuskan sendiri apa yang akan dia katakan. Tidak apa-apa jika dikatakan bahwa dia meminjam prestise semoku untuk mengintimidasi orang lain. Saat ini, yao bahkan tidak mempertimbangkan apakah dia memiliki kualifikasi untuk berbicara atas nama semoku. Dia hanya punya satu tujuan, dan itu adalah memastikan keselamatan Luan. Mendengar kata-kata yao, ekspresi kedelapan raja naga menjadi sangat serius. Delapan raja naga tidak meragukan keaslian perkataan yao. Untuk sesaat, kedelapan raja naga tidak tahu harus berbuat apa, dan tidak tahu bagaimana harus merespons. Setelah beberapa saat, kedelapan naga berbicara lagi. Mereka memandang kekejauhan dengan dingin dan berkata, harta paling berharga dari kami para naga ada di tubuh Luan. Satu kalimat dari semoku sudah cukup untuk membuat kami membayar harga yang sangat mahal. Apakah semoku tidak mempertimbangkan perasaan kami para naga? Kamu belum menemukan satu pun tulang naga kekaisaran selama 13 ribu tahun. Jika bukan karena Luan, apakah kamu dapat menemukannya bahkan jika kamu diberi waktu 10 ribu tahun lagi? Yao tidak mundur dan segera berteriak, segala sesuatu di dunia ini mempunyai umur. Umur guru surgawi tingkat 9 hanya 2 ribu tahun. Mengapa kamu tidak bisa menunggu 2 ribu tahun? Suara yao sangat sakral dan kuat. Saat itu menyebar jauh dan luas, para naga langsung terdiam. Binatang dan ras mistis lainnya juga sangat terguncang saat mereka mendengarkan kata-katanya dengan kaget dan takjub. Putri semoku ini tidak salah sama sekali. Para naga belum menemukan tulang naga kekaisaran selama 13 ribu tahun. Dengan kata lain, semua binatang mistis di dunia belum menemukan tulang naga kekaisaran. Dalam keadaan seperti itu, jika naga diberikan tulang naga kekaisaran setelah 2 ribu tahun, naga mungkin akan terbangun sambil tertawa dalam mimpi mereka. Namun, Luan telah ditemukan dan diketahui oleh para naga. Para naga tidak sabar untuk mengambil nyawa Luan dan mengambilnya dari tubuhnya. Mereka bahkan tidak bisa menunggu selama 2 ribu tahun. Secara logis dan emosional, naga tidak memiliki keuntungan sedikitpun. Jika bukan karena perkataan putri semoku, berbagai binatang dan ras mistis tidak akan memikirkan hal ini. Pada saat ini, mereka semua sedang melihat kelompok naga dan delapan raja naga. Mungkinkah menunggu tidak mungkin dilakukan? Naga memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan manusia. Setelah kematian Luan, sekitar setengah dari delapan raja naga masih bisa hidup. Sekarang mereka terburu-buru untuk mendapatkannya, itu mungkin untuk keuntungan pribadi mereka dan bukan untuk keuntungan ras mereka, bukan. Ras lain di tempat kejadian segera mulai berdiskusi, dan naga di sekitarnya juga tidak terlihat terlalu bagus. Sekelompok naga di sisi berlawanan juga saling memandang, dan ekspresi delapan raja naga menjadi lebih serius. Raja naga merah memandang ke delapan raja naga. Dia selalu canggung dalam berkata-kata, dan delapan raja naga selalu pandai berdebat. Dia berharap delapan raja naga akan mengatakan sesuatu dengan cepat. Kedelapan raja naga tidak tahu harus berkata apa, karena mereka tahu betul bahwa mereka memang memiliki motif egois. Mereka semua ingin menjadi imperial megalosaurus pertama setelah 10.000 tahun. Jika kamu tidak menyerahkannya setelah 2.000 tahun, apa yang akan kamu lakukan? Delapan raja naga berpikir keras untuk beberapa saat, dan bertanya dengan suara rendah, tulang naga kekaisaran sangat kuat. Bagaimana jika kamu meneruskannya ke generasi berikutnya? Raja naga, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Tulang naga kekaisaran adalah harta karun bagimu, tetapi bagi kami, itu adalah sumber bencana. Yao segera berkata, Semoku dan para naga selalu berhubungan baik. Semoku tidak mau menjadi musuh para naga karena tulang naga kekaisaran. Luan adalah anggota Semoku, dan Semoku menjamin tulang naga kekaisaran akan segera dikembalikan. Suara Yao sangat kuat, dan sekali lagi menyebar ke seluruh langit dan lautan. Semua naga dan binatang mistis mendengarnya dengan jelas. Di mata binatang mistik, Putri Negara Berperang telah mengatakannya dengan sangat jelas dan sangat tulus. Di mata makhluk mistis lainnya, Putri Negara Berperang telah mengatakan semua yang perlu dikatakan, dan apa yang dia katakan sangat sempurna. Para naga tidak dapat menemukan bantahan sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah, melepaskan semua kepura-puraan ramah. Mereka pasti tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Putri Semoku. Mereka menduga naga tidak akan melakukan hal itu di depan banyak ras lainnya. Sebaliknya, mereka akan mengusir Putri Semoku dengan paksa. Tapi dengan cara ini, prestise yang dibangun para naga di dunia setelah aliansi terbentuk akan sangat berkurang. Tidak peduli pilihan apa yang mereka buat, para naga kali ini tidak akan mudah, terutama bagi delapan raja naga. Namun, jika naga benar-benar memilih untuk membiarkan luan hidup, meskipun kedelapan naga akan kehilangan kemungkinan mendapatkan tulang naga kekaisaran, naga akan mendapatkan banyak prestise. Tapi, bagaimana delapan raja naga bisa menyerah pada tulang naga kekaisaran? Para pengamat akan berpikir dari sudut pandang moral, sedangkan peserta akan berpikir dari sudut pandang manfaat. Di dunia ini, hanya sedikit orang yang berpikir dari sudut pandang moral. Karena itulah segelintir orang ini disebut orang baik atau bahkan orang suci. Semoku selalu bersedia mengambil risiko untuk membunuh kejahatan. Mereka tidak hanya memiliki prestise kekuatan, tetapi mereka juga memiliki reputasi moralitas. Naga yang dulunya kuat lebih terkenal karena kekuatannya, tetapi reputasi moralitas mereka sangat lemah. Para naga menggunakan kekuatan mereka untuk membangun kekuatan mereka. Delapan raja naga tidak mau menyerah dalam pertarungan demi tulang naga kekaisaran, tetapi mereka tidak tahu bagaimana membantahnya, juga tidak ingin melepaskan semua kepura-pura ramah dengan negara-negara berperang. Pada saat ini, delapan raja naga membuka mulut mereka sekali lagi. Kamu adalah putri negara berperang, bukan guru ilahi. Bagaimana kamu bisa mengambil keputusan mengenai masalah ini? Suara delapan raja naga sangat berat, dan bergema di seluruh dunia. Jika kamu menarik kembali kata-katamu, yang paling bisa kulakukan hanyalah menghukummu, tapi kami para naga akan kehilangan 2.000 tahun. Meskipun Anda adalah putri semoku, Anda tidak berhak mewakili semoku. Jika Anda ingin saya memercayai Anda, biarkan guru ilahi atau permaisuri surgawi yang berbicara. Begitu ini dikatakan, semua binatang mistis tersentak. Biarkan guru ilahi dan permaisuri surgawi berbicara. Semua orang tahu kalau semoku sedang menjadi tahanan rumah oleh klan Hachiko. Bagaimana guru ilahi dan permaisuri surgawi bisa muncul? Bukankah raja naga sengaja mencoba berkelahi dengan mereka? Jika putri semoku tidak bisa mewakili semoku, lalu bagaimana mereka bisa berbicara? Segera, semua binatang mistis mengerutkan kening. Jelas sekali bahwa perkataan delapan raja naga membuat mereka sangat tidak senang. Ini adalah gangguan yang tidak masuk akal. Meskipun mereka tidak berpura-pura ramah, mereka tidak tahu malu demi kepentingan mereka sendiri. Alis Yau terkatuk rapat, dan aura dewa di tubuhnya bergejolak. Namun, dia tahu bahwa dia tidak boleh marah, dan berkata lagi, selain aku, tidak ada yang bisa meninggalkan semoku. Kalau begitu, tidak ada jalan lain. Delapan raja naga menggelengkan kepala dan berkata, jika guru ilahi datang secara pribadi untuk menjelaskan, saya pasti akan mendengarkan dan tidak merusak persahabatan antara naga dan negara berperang. Saya minta maaf karena saya tidak dapat mempercayai Anda, tetapi masalah ini hanya dapat dibatalkan. Aku bisa membawamu ke semoku. Yau segera berkata, delapan raja naga semuanya bisa mengikutiku, dan guru ilahi akan berbicara dengan kalian semua secara pribadi. Bagaimana? Bawa delapan raja naga ke semoku. Semua ras gemetar. Kata-kata putri semoku sekali lagi menghalangi jalan mundur delapan raja naga. Namun, itu memang benar. Mereka hanya mendengar bahwa semoku tidak mengizinkan orang semoku keluar, namun mereka belum pernah mendengar bahwa orang luar tidak diperbolehkan masuk. Namun, siapa yang berani masuk? Perlu diketahui kalau di semoku ada orang dari klan Hachiko.